makasih habis dibiaya oleh semua sana udah surat-surat itu mau semuanya aja libur karena dari pagi bagaimana kita mulai saja selamat siang Adil Bambang, Adil S3, alumni S3 MPWNJ terima kasih baik Bapak Ibu sekalian karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih 3 menit kita akan mulai saja acara diskusi dosen kita pada kali ini yang saya hormati Ibu Dekan FITK, Ibu Dr. Serwin MAG yang saya hormati jajaran Wakil Dekan FITK, Bapak Dr. Kadir Bapak Dr. Abdul Muin, Bapak Dr. Halimi MAG yang saya hormati Bapak dan Ibu Kaprodi di lingkungan FITK yang saya hormati pembicara kunci Bapak Profesor Dr. Aruno MPD Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Elvi Musanti MPD pembahas kita pada kali ini Ibu Luil Magnun MPD Bapak Ibu dosen serta mahasiswa FITK yang saya banggakan serta Bapak Ibu peserta bis dos 2022 yang tidak saya bisa sebutkan satu demi satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'firuhu Wa na'udzubillahimin syururi angkusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wama yudhilfu falahadiyalah Ashadu Allah ilaha ilallah Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Puji syukur mari kita panjatkan kepada ilahi rabbi Yang atas berkat dan karunianya Kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ini Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjunan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang membawa kita umat Islam dari zaman kegelapan Menuju zaman terang penuh cahaya Semoga kita semua tergolong dalam umatnya yang beroleh syafaat Di bulan suci ramadhan ini Bapak ibu sekalian yang berbahagia Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Kepada bapak ibu sekalian Semoga bulan ramadhan ini menjadikan kita menjadi umat yang penuh welas asih Dan semoga kita semua termasuk dalam hamba Allah yang bertakwa Tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung kepada bapak ibu sekalian Bapak ibu sekalian yang berbahagia di acara diskusi dosen 2022 Ini adalah acara diskusi rutin yang diadakan oleh FITK Winsharif Hidayatullah Jakarta Sebulan sekali Nah pada kali ini bapak ibu sekalian yang berbahagia Acara diskusi dosen 2002 mengangkat tema Inovasi pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi Dengan menghadirkan pembicara kunci Yang pertama Profesor Arono Profesor Dr. Arono MPD dari Universitas Mungkulu Menghadirkan narasumber Dr. Elvi Susanti MPD Dan pembahas yaitu Dr. Lulu Ilmagnun MPD Dari FITK Winsharif Hidayatullah Dan pada kali ini kita akan dipandu Atau diskusi ini akan dipandu oleh Dr. Muhammad Siddiq MPD Dari FITK Winsharif Hidayatullah Sebelum kita memulai acara ini Saya akan membacakan susunan acara diskusi dosen 2002 kali ini Yang pertama pembukaan Yang kedua adalah sambutan Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia Disdos Yakni Ibu Dr. Halilah MPD Kemudian sambutan selanjutnya adalah Sambutan dari Dekan FITK Ibu Dr. Sururin MAG Sekaligus meresmikan acara diskusi dosen 2022 seri keempat ini Kemudian ada pemaparan pemateri Yang nanti akan dipandu oleh Dr. Muhammad Siddiq MPD Dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi Dan penyerahan sertifikat serta penutup Baik, untuk mengawali acara kegiatan ini Marilah kita semua bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Yaitu sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Disdos 2022 Yaitu Ibu Dr. Halilah MPD Kepada Ibu kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa syukurillah Wa naikmatillah Wa la hawla wa la wa la quwata Illa billah amma ba'aduh Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Ibu Dr. Sururin MAG Yang terhormat Para wakil dekan Di lingkungan Winsanjo Jakarta Beserta Ketua Program Studi Dan Sekretaris Brodi Di lingkungan FUTK Winsanjo Jakarta Beserta para Bapak Ibu dosen Di lingkungan Winsanjo Jakarta Maupun di luar Fakultas Di lingkungan keguruan Maupun di lingkungan Winsanjo Jakarta Di sini Saya lihat ada Dari UNJ Ada alumni Sekarang saya meng-share ini Layar di klas Rutin kita Ini sebetulnya terbuka Untuk umum Saya meng-share di Metcos Dan di beberapa Wab Yang saya punya Dan ini Alhamdulillah hadir Kalau di seri sebelumnya Ada dari Iain Pontianak Ada Pak Bambang Ada dari Ibu Kulu Dan Yang saya hormati juga Mengikuti juga Diskusi dosen Yang saya sayangi Insya Allah Ada mahasiswa juga Yang mengikuti acara ini Maupun masyarakat Pada umumnya Bapak Ibu Saya sebagai Ketua tim Diktos Hanya ingin mengucapkan Terima kasih Terutama kepada Keno Speaker Bapak Prof Dokter Arono MPD Sebagai guru besar Di Universitas Bengku Yang berkenan hadir Di diskusi dosen FITK Pak Ini salah satu Arah dari Ibu Dekan juga Gimana caranya Diktos juga mampu Melakukan Tidak hanya diskusi Tapi juga Kita sekaligus Sinergis dengan Kerjasama Perguruan tinggi lain Kebetulan Hari ini Berkat Ibu Neneng Yang memfasilitasi Diskusi Seri 4 ini Karena mulai Seri 4 Dan seterusnya Kita sudah mulai Masuk pada tema-tema Perguruan Sudi Di lingkungan Fakultas Imut Terdia Dan Keburuan Kebetulan Seri 4 ini Kita mengambil Dari Prodi Di PBSI Saya mengucapkan Terima kasih sekali Kepada Narasumber Ibu Dr. Elvi Susanti MPD Yang berkenan Men-sharing Gagasan Dan ilmunya Di dalam forum Diskusi dosen ini Insya Allah Tidak ada yang sia-sia Dan malah memperkaya Ketayaan 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 Tema diskusi Kita kali ini Terutama Terkait Inovasi Bahasa Indonesia Dan Tidak lupa Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Pembahas Pada seri 4 ini Yaitu Dr. Lu Maknun MPD Yang saya Diinformasikan Juga Sama Ibu Neneng Bahwa Pada seri Kali ini Kita Akan Mendapatkan Lima buku Untuk Doorpress Doorpress Skemanya Mungkin Nanti Dibawa oleh MC Ibu Neneng Di akhir acara Apakah Diberikan kepada Yang bertanya Atau Seperti apa Yang Tidak lupa Saya mengucapkan Terima kasih juga Yang memoderatori Seri Seri 4 ini Bapak Doktor Mama Sidi MPD Terima kasih Saya berkenan menjadi Moderator Dan Pada gagasan Kali ini Kita tidak Panjang lebar Saya maksudnya Tidak ingin panjang lebar Nanti akan Dielaborasi Terkait Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Di perguruan tinggi ini Oleh para Narasumber kita Prinsipnya Saya berharap Semakin hari Semakin Bulan Maksudnya Diskusi Desen ini Terus Bisa Lebih baik Atas Saran Dan Masukan Dari Banyak pihak Alhamdulillah Memperkaya juga Diskusi ini Menjadi Insya Allah Menjadi Lebih baik Dari sebelum-sebelumnya Saya ingin Mengucapkan Itu Yang jelas Inovasi Terkait Pembelajaran Ini Tidak hanya Di Pembelajaran Bahasa Indonesia Yang mungkin Perdi-perdi lain Saya masih Mengundang Bapak Ibu Dosen Terutama Di Fakultas Menterbiah Dan Keguruan Untuk Mengisi Bagaimana Inovasi Pembelajaran Di Prodinya Masing-masing Di Tengah Pandemi COVID-19 Yang Sekarang Sudah Menjadi Endemi Dan Menjadi Seperti Keharusan Bagi kita Untuk Melakukan Lompatan Lompatan Strategis Untuk Pembelajaran Maupun Inovasi-inovasi Di Bidang Kita Masing-masing Saya Sekali lagi Mengucapkan Terima kasih Kepada semuanya Yang terlibat Dalam Seri 4 ini Pertama Di tim Tiktos Sendiri Pak Hafiz Sebagai host Yang dibantu juga Pak Suryadip Busiska Termasuk Pak Ridho Di tengah-tengah Sambil Mengajar Tidak Berkegiatan Melakukan Amanannya Jika Di Diskusi Nusun Ini Saya Akhiri Dengan Wallahul Maafiq Wa'alaikumsalam 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 Terima kasih Ibu Halilah Atas Sambutan Yang Menarik Pada Siang Kali ini Selanjutnya Kita Akan Berlanjut Pada Sambutan Yang kedua Sambutan Dari Dekan FITK Kepada Yang Terhormat Ibu Doktor Sururin MAG Kami Tersilakan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 Allahumma Assalamualaikum Muhammad Wa'alaikumsalam Muhammad Yang Kami Hormati Narasumber Utama Atau KNH Pada Kesempatan Diskusi Dosen Hari ini Bapak Prof. 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 dari Universitas Bengkulu Yang Kami Hormati Seluruh Narasumber Alhamdulillah Ibu Dr. Aifi Susanti Desen BPSI FTK UNJAKARTA Dan Juga Ibu Dr. Lulilu Magnun Desen PGMI FTK UNJAKARTA Yang Kami Hormati Bapak Wakil Dekan FTK UNJAKARTA Semoga 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 Bergabung Wakil Dekan Satu Bapak Dr. Kadir Saya Memberikan Pak Kadir Di acara Pertemuan Koordinasi PPG Yang ada Di Bandung Hari Ini Mulai Dari Kemarin Hari Ini Dan Besok Yang Kami Hormati Bapak Dr. Abdul Muin Saya Tahu Hari Ini Juga Ada Kegiatan Di Lantai Dua Ruang Sidang Terkait Dengan Kegahwe Jadi Kebarengan Dengan Banyak Kegiatan Hari Ini Yang Kami Hormati Wakil Dekan Bidang Kemah Seseorang Mohon maaf Termute Semoga Kegiatan Pak Wadidika Juga Bisa Hadir Pada Kesempatan Hari Ini Yang Kami Hormati Seluruh Petua Program Studi Sekretaris Program Studi Dan Kepala Lab Kaur Perpustakaan Semua Karena Saya Berharap Ini Tidak Hanya Dikuti Oleh Dosen Tapi Juga Unit-unit Terkait Yang Kami Hormati Dan Kami Muliakan Bapak Ibu Dosen Khusususnya Dosen Dari FITK UIN Jakarta Dan Juga Bapak Ibu Dosen Mitra Dari Berbagai Perkiruan Tinggi Karena Tadi Disampaikan Oleh Ketua Disgas Bahwa Kegiatan Ini Tidak Hanya Diikuti Oleh Fisitas Akademika FITK UIN Jakarta Tetapi Juga Dari Luar UIN Jakarta Yang Saya Sayangi Dan Kami Banggakan Para Mahasiswa Mungkin Juga Ada Alumni Alumni Dan Juga Mahasiswa Khusususnya Mahasiswa FITK UIN Jakarta Bapak Ibu Semua Yang Berbahagia Dan Semoga Kita Semua Menjadi Orang-orang Yang Berbahagia Pada Kesempatan Siang Hari Ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Puja Dan Puja Syukur Mari Kita Panjatkan Kehadirat Allah Karena Pada Kesempatan Siang Hari Ini Kita Bisa Bersama Sama Mengikuti Diskusi Dosen Seri Yang Keempat Kami Sangat Bersyukur Karena Diskusi Dosen Ini Bisa Secara Reguler Dilaksanakan Secara Kontinu Setiap Bulan Dan Memang Untuk Tanggal Serta Harinya Kami Minta Untuk Tidak Dipatenkan Karena Kalau Misalnya Dipatenkan Hari Rabu Kasian Sekali Dosen Dan Mahasiswa Yang Kuliah Pada Hari Rabu Sehingga Tidak Bisa Mengikuti Diskusi Dosen Selama Satu Semester Misalnya Dan Itu Sudah Disepakati Di Awal Sebelum Di Awal Di Selenggarakannya Diskusi Dosen Jadi Ini Menjadi Kesepakatan Bersama Bapak Ibu Kita Patut Bersyukur Saat Ini Kita Bisa Membahas Satu Tema Yang Sangat Menarik Satu Tema Dimana Terkait Dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia Yang Menjadi Mata Kuliah Penciri Nasional Jadi Ini Satu Kenikmatan Tersendiri Kita Masih Bisa Melakukan Berbagai Aktivitas Berbagai Kegiatan Untuk Pengembangan Akademik Termasuk Di Antaranya Dalam Hal Ini Terkait Dengan Pengembangan Bahasa Indonesia Bapak Ibu Yang Kamu Hormati Salaam Dan Serta Serta Salam Semoga Tersanjung Kita Selalu Limpahkan Kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kita Menjadikan Teladan Beliau Kita Banyak Belajar Dari Beliau Dan Kita Diberikan Petunjuk Termasuk Di Antaranya Dalam Hal Berbahasa Kita Bisa Membahasnya Nanti Bagaimana Pelajaran Atau Kajian Kajian Bahasa Dari Yang Ada Di Dalam Al-Quran Mumpun Hadis Hadis Itu Sendiri Yang Kemudian Ada Sedikit Mungkin Kaitannya Dengan Pembelajaran Bahasa Secara Umum Bapak Ibu Yang Kami Hormati Kita Selalu Berdoa Terutama Di Bulan Sisi Ramadhan Ini Sebagai Bentuk Amaliyah Ramadhan Kita Termasuk Di Antaranya Adalah Kegiatan Dispedisi Dosen Dalam Rangka Pengembangan Pengembangan Diri Kita Sebagai Khalifatullah Fil'ar Dan Juga Abdullah Sebagai Hamba Allah Sehingga Kita Semua Bisa Menjalankan Semua Aktifitas Semua Diniati Dengan Ibadah Dalam Rangka Untuk Mengembangkan Potensi Diri Kita Yang Diharapkan Akan Bisa Kita Berikan Kita Sampaikan Tidak Hanya Kepada Mahasiswa Mahasiswi Kita Tapi Juga Masyarakat Secara Luas Sehingga Pengembangan Pengetahuan Dan Teknologi Khususnya Dalam Bahasa Indonesia Juga Bisa Berkembang Dengan Baik Bapak Ibu Yang Kami Hormati Sebagai Menanti Saya Sampaikan Bahwa Bahasa Indonesia Merupakan Mata Kuliah Penciri Nasional Ada Tanggung jawab Moral Ada Mandat Ada Tanggung jawab Secara Nasional Artinya Menjadi Tanggung jawab Kita Semua Sebagai Bangsa Indonesia Untuk Mampu Menjaga Bahasa Indonesia Itu Sendiri Serta Mengembangkan Kami Sangat Berharap Pengembangan Bahasa Indonesia Itu Sendiri Terutama Terkait Dengan Tema Hari Ini Yaitu Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Perkiruan Tinggi Akan Ada Pengembangan Pengembangan Yang Kearah Positif Yang Pertama Untuk Melestarikan Itu Sendiri Karena Kalau Kita Belajar Dari Berbagai Sejarah Kenapa Bahasa Bisa Punah Karena Bahasa Itu Sendiri Tidak Digunakan Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dan Juga Tidak Masuk Di Dalam Pengembangan Peradaban Sehingga Semakin Hari Semakin Punah Dan Tanggung Ucap Kita Sebagai Bangsa Indonesia Sebagai Warga Negara Indonesia Untuk Melestarikan Untuk Meningkatkan Bahasa Itu Sendiri Terutama Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sehingga Apa Ya Akan Semakin Muncul Peradaban Peradaban Akan Muncul Pengembangan Bahasa Itu Sendiri Jadi Bahasa Indonesia Tidak Hanya Sebagai Bahasa Alat Komunikasi Tapi Dari Bahasa Itu Sendiri Juga Akan Dikembangkan Berbagai Ilmu Yang Bisa Kita Kembangkan Dari Ilmu Bahasa Itu Sendiri Yang Jelas Sekali Lagi Saya Menekankan Bahwa Kita Perlu Mengajarkan Bahasa Dengan Baik Bahasa Tidak Hanya Sekedar Dari Segi Bagaimana Kita Menyampaikan Artinya Sebagai Bahasa Untuk Memahami Ide Gagasan Pemikiran Dan Lainnya Karya Karya Yang Dari Tidak Kalau Bisa Tidak Hanya Dari Bangsa Indonesia Tapi Orang Luar Pun Juga Akan Mengkaji Membahas Dan Menggunakan Bahasa Untuk Menyampaikan Ide Gagasan Pemikiran Sehingga Peradaban Dunia Peradaban Manusia Kedepan Itu Juga Akan Sangat Dipengaruh Oleh Bahasa Indonesia Itu Sendiri Karena Menjadi Cita-cita Menjadi Keinginan Saya Orang Jawa Tapi Saya Sendiri Tidak Begitu Paham Bahasa Jawa Saya Orang Jawa Akan Tetapi Bahasa Hono Coroko Itu Kan Kemudian Tidak Lestari Artinya Ini Menjadi Satu Artinya Kita Bisa Belajar Bagaimana Bahasa Bisa Punah Kalau Kemudian Kita Tidak Mengkaji Mengembangkan Bahasa Itu Sendiri Dan Juga Kita Tidak Mempopularkan Dalam Tanda Kutip Menggunakan Bahasa Indonesia Itu Sendiri Untuk Bisa Menyampaikan Ide Gagasan Ini Belum Lagi Kita Membahas Bahasa Bagaimana Pengembangan Bahasa Itu Sendiri Ya Memang Kita Tahu Bahwa Saat Ini Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dunia Barat Yang Banyak Memberikan Pengaruh Sehingga Bahasa Bahasa Dari Luar Pun Juga Sangat Mempengaruhi Apa Ya Bahasa Indonesia Itu Sendiri Belum Lagi Adanya Bahasa Bahasa Kalau Boleh Saya Sebut Bahasa Selangean Dan Sebagainya Yang Kemudian Kalau Itu Tidak Diimbangi Dengan Pemahaman Bahasa Indonesia Secara Baik Dan Benar Dengan Baik Maka Ya Mungkin Masyarakat Atau Anak-anak Tidak Bikitu Paham Dengan Bahasa Yang Seharusnya Dengan Bahasa Yang Sesuai Dengan Tata Aturan Yang Mohon-maaf Itu Hanya Sekedar Lontaran Pemikiran Artinya Termasuk Juga Kegelisahan Sehingga Muncul Apa Ya Sehingga Diharapkan Akan Muncul Ide-ide Gagasan Gagasan Terkait Dengan Inovasi Pembelajaran Bahasa Khususnya Di Pergeruan Tinggi Nah Dari Pergeruan Tinggi Diharapkan Apalagi Kita Di Fakultas Pendidikan Fakultas Pendidikan Maka Mau Nggak Mau Akan Menghasilkan Itu Sendiri Kepada Peserta Didik Kita Kepada Anak Anak Yang Diamanahkan Kepada Kita Bapak Ibu Yang Kami Hormati Persoalan Bahasa Ini Belum Pada Kontennya Itu Baru Pada Saya Sendiri Jika Tidak Bitu Paham Lagi Lagi Mohon Maaf Tidak Bitu Paham Pembelajaran Bahasa Itu Sendiri Artinya Kita Masih Belajar Terkait Dengan Pengetahuan Bahasa Itu Sendiri Belum Lagi Terkait Dengan Konten Gimana Head Speech Itu Banyak Terjadi Jadi Kita Perlu Memberikan Literasi Berbahasa Secara Santun Secara Baik Bagaimana Menyampaikan Ide Gagasan Bagaimana Menyampaikan Ketidaksesuaian Pendapat Kita Atau Mungkin Perbedaan Pendapat Kita Dengan Orang Lain Dengan Bahasa Bahasa Yang Santun Bukan Dengan Bahasa Bahasa Yang Apa Ya Yang Bahasa Bahasa Head Speech Gitu Ya Ini Bukan Bahasa Bahasa Senderita Ada Cara Ini Gak Kami Kau Ntar Kami Kami Kau Nilai Sendiri Gimana Baik Ini Ini Beda Lagi Itu Bahasa Yang Lain Yang Muncul Ketika Kita Melakukan Zoom Meeting Itu Akan Muncul Bahasa Bahasa Yang Lain Yang Disampaikan Dengan Waktu Yang Sama Gitu Ya Baik Bapak Ibu Beretika Dalam Bahasa Menjadi Tanggung jawab Kita Bersama Melakukan Literasi Berbahasa Berbahasa Yang Santun Berbahasa Yang Beretika Yang Mampu Menyampaikan Gagasan Pemikiran Kita Tanpa Menimbulkan Rasa Kebencian Tanpa Menimbulkan Rasa Tidak Nyaman Itu Menjadi Tanggung jawab Kita Untuk Mengajarkannya Artinya Ketika Kita Berbicara Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Tidak Hanya Sekedar Tata Bahasanya Saja Tapi Juga Konten Dari Bahasa Itu Sendiri Saya Sampaikan Selamat Melakukan Diskusi Melanjutkan Diskusi Bapak Ibu Semua Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Terutama Kepada Prof Aronov Yang Berkenan Hadir Dan Juga Ikut Bersama Sama Kita Untuk Mengembangkan Membahas Bersama Mediskusikan Bersama Dan Juga Mengembangkan Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi Dan Juga Kepada Panitia Saya Sangat Senang Sekali Panitia Muda-muda Sehingga Ketika Panitia Muda Muda Mereka Masih Semangatnya Masih Semangat 45 Oleh Karena Itu Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Panitia Bu Neng Halila Bu Neneng Mohon maaf Saya Tidak Menyebutkan Satu Persatu Termasuk Moderator Hari Ini Pak Yang Jadi Moderator Siapa Pak Sidik Termasuk Moderator Hari Ini Pak Mohamad Sidik Ini Desen Dari PBSI Juga Kami Ucapkan Terima Kasih Seluruh Tim Mohon maaf Saya Tidak Menyebutkan Satu Satu Karena Ada Pak Hafid Ada Pak Sukriyadi Ada Banyak Sekali Mohon maaf Saya Tidak Menyebutkan Satu Persatu Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Marilah Kita Buka Bersama Diskusi Seri Yang Keempat Ini Dengan Sama Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Ibu Dekan FITK Ibu Doktor Surud MAG Yang Telah Memberikan Sambutan Sekaligus Meresmikan Acara Diskusi Dosen Kita Pada Kali Ini Baik Sampailah Kita Pada Acara Inti Yaitu Acara Diskusi Dosen Yang Akan Nanti Dipandu Oleh Bapak Doktor Muhammad Sidiq MPD Dosen FITK U Jakarta Sebelum Kita Memulai Maka Saya Akan Membacakan Terlebih Dahulu Kurikulum VT Dari Bapak Muhammad Sidiq Bapak Muhammad Sidiq Lahir Di Jakarta Bulan Desember 1 Desember 1980 Kemudian Tinggal Di Daerah Cengkareng Di Komplek Cengkareng Indah Blok D Nomor 1 Kapuk Cengkareng Jakarta Barat Kemudian Bapak Sidiq Mengenyam Pendidikan Di Pondok Pesantren Darun Najah Di Universitas Negeri Jakarta Kemudian Di Universitas Ibnu Haldun Kemudian Menyelesaikan S2 Di Universitas Indonesia Dan Universitas Muhammad Diyah Profesor Dr. Uhamka Kemudian Menyelesaikan Program Pasca Sarjana S3 Di Universitas Negeri Jakarta Kemudian Bapak Dr. Siddiq Sebelum Menjadi Dosen Di Universitas Fidiyatullah Juga Mengajar Di Universitas Ibnu Haldun Dengan Berbagai Macam Karya Ilmiah Yang Sudah Dihasilkan Begitu Ya Baik Berupa Buku Dan Berupa Artikel Di Jurnal Ilmiah Baik Sebelum Kita Memulai Diskusi Kita Saya ingin Membacakan Dulu Satu Pantun Kapal Terbang Menuju Amerika Lalu Berlabuh Di Abu Dhabi Tanpa Banyak Berkata-kata Mari Kita Mulai Diskusi Silahkan Bapak Sidik Alhamdulillah Pantun Dulu Kita Ini Kalau Sudah Berurusan Dengan PBSI Pasti Ada Pantun Balas Dulu Jangan Main Pak Silahkan Pak Sidik Terima Kasih Terima Kasih Bunda Tadi Katanya Harus Dibalas Walaupun Di Bulan Puasa Ini Biarlah Allah Subhanallah Yang Membalas Ganjaran Yang Berlipat Baik Jalan-jalan Ke Abu Dhabi Tiba Juga Di Tower Yang Tinggi Hari Ini Kita Bertemu Lagi Dalam Acara Diskusi Dosen Yang Selalu Dinanti Kira Kira-kira 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 Nunggu tutupnya Lagi Antara gitu Pak Masya Allah Yang Terhormat Ibu Dekan FITK Win Jakarta Ibu 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 Dr. Sururin MAG Kembang Maju Dan Bisa Memberi Manfaat Untuk Orang Banyak Kemudian Yang Kami Hormati Bapak Dan Ibu Pemateri Sudah Ada Keynote Smicker Narasumber Dan Pembahas Yang Hadir Bersama Kita Pada Kesempatan Hari Ini Ada Bapak Profesor Dr. Arono MPD Guru Besar Dari Universitas Bengkulu Dan Juga Ada Ibu Dr. Elvi Susanti Dosen PBSI Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia FITK Win Jakarta Dan Juga Ada Ibu Dr. Luil Magnun MPD Dosen PGMI FITK Win Jakarta Bapak Dan Ibu Hadirin Sekalian Yang Berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihin Astain Waala Umru Dunia Waddin Wassalatu Wassalam Waala Asrafil Ambiya Wa Bursali Waala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Amma Badu Bapak Dan Ibu Hadirin Sekalian Izinkan Saya Muhammad Siddiq Untuk Bertugas Sebagai Moderator Pada Kesempatan Siang Hari Ini Yang Akan Mendampingi Diskusi Ini Selama Kurang Lebih Satu Setengah Jam Insya Allah Mudah-mudahan Berjalan Dengan Lancar Dan Kita Bisa Mendapatkan Pahala Tolabul Ilmi Menuntut Ilmu Di Bulan Ramadan Ini Berlipat Ganda Dan Bapak Dan Ibu Sekalian Saat Berlangsungnya Diskusi Ini Kita Akan Menyimak Paparan Dari Tiga Pemateri Kita Keynote Speaker Narasumber Dan Pembahas Dan Pada Saat Paparan Berlangsung Bapak Dan Ibu Peserta Diharapkan Untuk Menonaktifkan Fitur MIG Sehingga Kita Dapat Lebih Husuk Lagi Menyimak Materi Yang Disajikan Dan Nanti Untuk Pemateri Pertama Akan Disampaikan Oleh Pembicara Kunci Kita Bapak Profesor Doktor Arono MPD Kemudian Disusul Eleh Narasumber Kita Ibu Doktor Elvi Susanti MPD Serta Dilanjutkan Pembahasannya Oleh Ibu Doktor Luil Magnun MPD Sebagai Pembahas Tadi Bapak Dan Ibu Selama Paparan Berlangsung Bapak Dan Ibu Dipersilahkan Untuk Jika Kemudian Langsung Ada Pertanyaan Terlintas Boleh Mengetik Di Kolom Komentar Atau Kolom Cengkrama Itu Dan Mohon Disertai Nama Kemudian Kepada Siapa Pertanyaan Itu Ditujukan Sehingga Nanti Pada Saat Sesi Diskusi Kita Dapat Membacakan Pertanyaan Tersebut Satu Persatu Untuk Kemudian Dijawab Dan Diberi Tanggapan Oleh Para Pemateri Selain Nanti Apabila Waktunya Memungkinkan Kita Akan Buka Sesi Pertanyaan Langsung Dari Bapak Dan Ibu Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Bermahagia Mari Kita Mulai Dengan Bismillahirrahmanirrahim Bapak Dan Ibu Pernahkah Mendengar Kalimat Innovate Or Die Berinovasi Atau Kita Akan Tertinggal Di Perkembangan Zaman Industri 4.0 Society 5.0 Zaman Berubah Perkembangan Begitu Pesat Teknologi Bertumbuh Indonesia Perlu Mengambil Perannya Kita Tahu Sama-sama Bahwa Penggerak Kebudayaan Penggerak Peradaban Itu Adalah Manusia Dan Yang Melekat Dalam Diri Manusia Itu Adalah Bahasa Bahasa Menjadi Alat Berpikir Bahasa Menjadi Alat Untuk Berinteraksi Berkolaborasi Dan Membangun Inovasi Antar Manusia Sehingga Peradaban Dan Kebudayaan Itu Bisa Bergerak Bisa Maju Selain Sebagai Desiminasi Hasil Pengetahuan Sehingga Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia Ini Menjadi Sangat Strategis Selain Untuk Apa Namanya Sebagai Identitas Kebangsaan Dan Juga Untuk Bangsa Kita Ini Bisa Apa Namanya Bertumbuh Melalui Adanya Bahasa Indonesia Ini Bapak Bapak Ibu Sekalian Kita Akan Menyimak Materi Yang Pertama Ini Terkait Bagaimana Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi Dari Yang Akan Disampaikan Oleh Profesor Doktor Arono MPD Namun Sebelum Itu Saya Akan Bacakan Daftar Riwayat Hidup Atau Riwayat Hidup Beliau Sekilas Dari Profesor Doktor Arono MPD Assalamualaikum Prof Sudah Bergabung Bersama Kita Disini Prof Arono Assalamualaikum Ya Suara Saya Terdengar Prof Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Sudah Membersamai Kita Semua Disini Prof Untuk Mendapatkan Ilmu Dari Profesor Dari Sela-sela Kesibukannya Profesor Doktor Arono MPD Ini Adalah Seorang Guru Besar Di Universitas Bengkulu Lahir Di Apa Namanya Padang Lemban Lahiran Tahun 1977 Saat Ini Berdomisili Di Kota Bengkulu Beliau Telah Memiliki Banyak Riset Dan Artikel Yang telah Dipublikasikan Di Skopus Baik di Q1 Dan Sinta Sehingga Apa namanya Beliau ini Tidak diragukan lagi Kepakarannya Hari ini Kami dengar Akan menguji Di program Doktor Mudah-mudahan Sebelum Ujian Kesana Prof Masih Sempat Untuk Bisa Memberi Tanggapan Di Dalam Sesi Diskusi Riwayat Pendidikan Beliau Beliau S1 Di Universitas Negeri Padang Dalam Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Kemudian S2 Di Universitas Negeri Padang Juga Di Bidang Pendidikan Bahasa Indonesia Dan Universitas Pendidikan Indonesia Di Bandung Adalah Lembaga Pendidikan Yang Beliau Tempuh Untuk Menempuh S3 Beliau Di Sana Kemudian Di Antara Artikel Artikel Atau Buku Yang Pernah Beliau Tulis Antaranya Adalah Yang Ada Di Q1 Exploring The Effect Of Digital Literacy Skill And Learning Style Of Student On Their Metacognitive Strategies In Listening Jadi Ini Adalah Artikel Ilmiah Beliau Riset Beliau Yang Terbit Di International Journal Di Q1 Sebagai Penulis Pertama Sekaligus Penulis Koresponden Saya Kira Begitu Banyak Hasil Karya Beliau Yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Satu Persatu Ini Namun Kalau Disebutkan Nanti Habis Waktunya Untuk Menyebutkan Prestasi Prestasi Beliau Saya Kira Kita Persilahkan Kepada Prof. Dr. Arono MPD Untuk Menyampaikan Materinya Pada Hari Ini Silahkan Prof Ya Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Salam Lillahi Arba Alamin Assalamualaikum Assalamualaikum Yang Yang saya Yang saya hormati Ibu Dekan F ITK UN Jakarta Ibu Dr. Su Purin MAD Serta Jajarannya Kemudian Ketua Program Studi Atau Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Ketua Panitia Ibu Neneng Nurjana Emhum Terutama Yang Luar biasa Yang Mengingi kita Untuk Kegiatan Acara Ini Mitra Saya Dalam Kolaborasi Siang Sampai Sore Ini Sebagai Narasumber Ibu Doktor Susanti MPD Beliau Adalah Teman Kolega Saya Satu Profesi Dan Bahkan Satu Perjuangan Alhamdulillah Dipertemukan Dalam Kegiatan Ilmiah Sore Ini Terima Kasih Bu Elvi Kemudian Ibu Pembahas Ibu Doktor Wil Maknun MPD Dari Dosen TGMI ITK Win Jakarta Yang Saya Hormati Salam Kenal Dari Saya Terus Bapak Ibu Yang Lain Saya Lihat Di Paserta Itu Tidak Asing Lagi Bagi Saya Karena Ini Kali Yang Kedua Kalau Tidak Salah Bergabung Di Jakarta Dalam Kegiatan Buah Mari kita Diskusi Ilmiah Demi Pengembangan Ilmu Insan Cendik Alhamdulillah Cakep Baik Tadi Moderator Kita Sudah Menyampaikan Paradigma Keilmuan Saat Ini Jadi Sangat Sinergi Dengan Apa Yang Kita Diskusikan Siang Ini Saya Dalam Kesempatan Ini Bapak Ibu Teman Teman Semua Hanya Sekadar Berbagi Apa Yang Saya Pahami Mohon Nanti Kalau Ada Tanggapan Misalnya Atau Masukkan Baik Isu Yang Diberikan Oleh Panifia Itu Mengenai Inovasi Tapi Saat Ini Saya Lebih Kepada Inovasi Penelitian Jadi Bagaimana Saya Mencoba Percepatan Diri Terutama Kita Sebagai Guru Di Perguruan Diri Bagaimana Memaksimalkan Diri Dalam Pembelajaran Melalui Penelitian Bapak Ibu Mudah-mudahan Ini bisa Menginspirasi Kita Karena Kadangkala Memang Sebuah Penelitian Tidak Harus Dihargai Dengan Suatu Apa Istilahnya Anggaran Atau Dana Tetapi Bagaimana Kita Bisa Mengembangkan Aktivitas Kita Menjadi Luaran Dalam Penelitian Mudah-mudahan Topik-topik Yang Bisa Dikembangkan Ini Bisa Ditindak Lanjuti Dengan Teman-teman Semua Baik Izin Berbagi Tautan Untuk Bahan Sepertinya Sudah Ada Dengan Panifia Mungkin Nanti Bisa Dibagikan Bisa Dilihat Bapak Ibu Bisa Alhamdulillah Baik Terima kasih Baik Topik Penelitian Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Diburuh Tinggi Teknis Dan Praktis Mungkin Narasumber Teman Saya Bu Elvi Yang Lebih Detil Tentang Pembelajaran Tetapi Saya Lebih Fokus Pada Bagaimana Memaksimal Pembelajaran Bahasa Indonesia Menjadi Sebuah Produk Inovasi Dalam Bentuk Penelitian Nah Wacana Saat Ini Bapak Ibu Ketika Kita Mengajar Itu Sebenarnya Kita Sudah Meneliti Tetapi Belum Mempublikasikannya Nah Fenomena Inilah Yang Dialami Oleh Guru Guru Di Sekolah Maupun Kita Guru Di Purwant Tinggi Karena Kelebihan Kita Bapak Ibu Di Guru Atau Dosen Di Fakultas Tadris Tadris Artinya Apa Yang Kita Laku Aktivitas Di Kelas Itu Bisa Menjadi Luaran Yang Sesak Jadi Mulai Sekarang Untuk Percepatan Diri Kita Apapun Aktivitas Kita Bapak Ibu Kita Bisa Melakukan Penelitian Publikasi Secara Mandiri Maupun Secara Institusi Nah Dalam Suatu Penelitian Bapak Ibu Di Pendidikan Kita Itu Ada Tiga Rumput Ilmu Pengajaran Dan Keterampilan Berbahasa Dan Besastra Lalu Linguistik Dan Kesusastraan Artinya Teman-teman Linguistik Teman-teman Kesastraan Walaupun Mereka Bidang Murni Atau Umum Begitu Bapak Ibu Tetapi Mereka Mengajar FKIP Jadi Masih Ada Kekupan FKIP Kalau Kita Ada Namanya Itu Penelitian Skema PPKP Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Jadi Itu Hampir Sama Dengan Kalau Di PTK Bapak Ibu Kalau Diberandingi Namanya PPKP Itu Skema Yang rutin Diterapkan Di Sini Saya Yakin Di Tempat Teman-teman Bapak Ibu Juga Demikian Lalu Aspek Kajian Dalam Pembelajaran Bapak Ibu Itu Bisa Kita Lakukan Dalam bidang Publik Bulung Dan Perencana Pembelajaran Bahan Ajar Dan Media Atau ICT Model Pendekatan Dan Metode Dan Mengenai Evaluasi Jadi Kajian Kajian Besar Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Dilihat Implementasi Beberapa Reset Yang Sudah Saya Lakukan Nah Berikutnya Kalau kita Bicara Tipologi Penelitian Bapak Ibu Jenis Penelitian Itu Dua Kalau Tidak Kualitatif Kualitatif Atau Bisa Juga Kita Golongkan Penelitian Dasar Dan Penelitian Trapan Jadi Teman-teman Untuk Percepatan Begitu Ini Berbagi Pengalaman Juga Sekaligus Bapak Ibu Mudah Bisa Berapa Artinya Apa Kita Misalnya Untuk Publikasi Kadang-kadang Tidak Dilihat Apa Bapak Ibu Kapasitas Atau Harus Wah Suatu Penelitian Tapi Bagaimana Kita Mengemas Penelitian Itu Bisa Terpenuhi Dari Teman Editor Jurnal Artinya Apa Penelitian Dasar Bisa Artinya Apa Yang Kita Amati Kita Lakukan Secara Deskriptif Kita Laporkan Tidak Ada Improve Di Situ Tidak Ada Perlakuan Itu Disebut Dengan Penelitian Dasar Sedangkan Penelitian Terapan Itu Ada Andil Di Situ Andil Kita Sebagai Seorang Dosen Maupun Andil Sebagai Mahasiswa Kita Dalam Mata Kuliah Mungkin Yang Kita Kampu Atau Dalam Bentuk Team Teaching Bapak Ibu Untuk Penelitian Kualitatif Saya Yakin Ini Sekadar Untuk Ada Interaktif Dan Non Interaktif Jadi Non Interaktif Lebih Kepada Penelitian Analisis Konsep Misalnya Atau Meta Analisis Begitu Atau Analisis Stories Ini Banyak Kita Temui Misalnya Untuk Penelitian Penelitian Nengistik Atau Sastra Juga Bisa Demikian Bapak Ibu Muara Dari Penelitian Yang Kita Ini Kembaruan Pahatannya Bapak Ibu Bisa Misalnya Untuk Akreditasi Prodi Untuk Apa Istilahnya Untuk Evaluasi Pembelajaran Kita Untuk Peningkatan Kualitas Mata Kuliah Kita Bisa Juga Untuk Pemanfaatan Untuk R&D Artinya Penelitian Penelitian Dasar Ini Karena Seperti Penelitian Dasar Itu Bisa Dikembangkan Melalui Penelitian Yang Trend Sekarang Itu R&D Makanya R&D Ini Gabungan Dari Kualitatif Dengan Kualitatif Bapak Atau Itu Pemanfaatannya Berikutnya Bapak Ibu Tujuan Penelitian Pendidikan Bahasa Secara Umum Saya Kelombokan Menjadi Enam Yang Pertama Menemukan Dan Mengembangkan Teori Model Atau Strategi Lalu Yang Kedua Menerapkan Menguji Mengevaluasi Kemampuan Teori Model Itu Yang Ketiga Mendeskripsikan Dan Menjelaskan Keadaan Atau Hubungan Berbagai Isu Atau Pikir Yang Terkait Dengan Masalah Bahasa Yang Kempat Mengecahkan Masalah Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Yang Kelima Menemukan Faktor-faktor Yang Mengaruhi Masalah Pendidikan Dan Yang Kena Membuat Keputusan Atau Kebijakan Mengenai Pendidikan Pembelajaran Bahasa Seperti Trend Sekarang Bapak Ibu Bisa MDKM Kita Banyak Misalnya Ada Unsur Penolakan Tapi Kita Belum Melakukan Sebuah Riset Apa Yang Ditawarkan Istilahnya Topik-topik Juga Yang Dalam Pembelajaran Membawai Berhubungan Dengan Strategi Pembelajaran Kalau Kita Lihat Strategi Pembelajaran Ini Sangat Luas Capupan Dan Pendekatan Serta Metode Pengertiannya Kalau Berhubungan Dengan Strategi Itu Lebih Keprosiduri Yang Ditempu Dalam Rangka Memiliki Keputusan Tertentu Agar Tercapai Tujuan Pembelajaran Tujuannya Memberikan Pengalaman Membelajar Mencapai Tujuan Pembelajaran Memiliki Kompetensi Tertentu Nah Jenis-jenisnya Strategi Ini Ada Dari Instructional Ini Sebenarnya Metode Lama Bapak Ibu Tetapi Untuk Dibawa Ke Zaman Digital Sekarang Misalnya Dengan Melalui Zoom Seperti Apa Misalnya Untuk Aktivitas Dampak Kegunaan Bagi 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 Interaktif Interaktif Diskusi Tanya Jawab Dan Seterusnya Bapak Ibu Berikutnya Pemilihan Strategi Pembelajaran Yang Harus Kita Perhatikan Ada Empat Yang Tergantung Capaian Pembelajaran Bisa Juga Berhubungan Dengan Anah Kepribadian Yang Dikembangkan Bapak 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 Karena Kita Input Sebagai Calon Guru Artinya Kita Tetap Menenangkan Nilai Berbeda Fakultas 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 Selain Bapak Ibu Nah itu Isu Harus Kita Tembangkan Dan Kita Tanamkan Di Kelas Bahasa Lalu Memperhatikan Pokok Kajian Materi Pembelajaran Ini Saya Yakin Bapak Ibu Sesuai Dengan Yang Mengambung Mata Kuliah Sangat Paham Apa Yang Menjadi Kapaian Pembelajaran Dan Setiap Mata Kuliah Yang Kita Ampun Lalu Harus Diperhatikan Juga Kondisi Mahasiswa Kita Bapak Ibu Misalnya Kelas Paralel Kita Mengampung Atau Dalam Bentuk Desain Misalnya Bisa Kita Lakukan Dan Lain-lain Tetapi Ini Sangat Krusial Seperti Sekarang Bapak Ibu Saya Hampir Kalau Masih Mati Juga Sudah Hidup Jadi Memang Sangat Menentukan Juga Lalu Jumlah Pertemuan Misalnya Dalam RPP Itu Lingkungan Pembelajaran Juga Ini Berbagai Metode Bapak Ibu Yang Direkomendasikan Oleh Parmedikut Dari Bersama Nanti Bersama Itu Dua Ini Bapak Ibu Jadi Dua Metode Pembelajaran Ini Atau Problem Basement Tertuang Di RPS Selebihnya Bukan Berarti Kita Tidak Bisa Bapak Ibu Karena Ini Berhubung Dengan Inovasi Mungkin Bisa Topik Nah Seperti Disini Ada Metode Mengajar Untuk Membelajari MBKM Misalnya Membimbing Mahasiswa Membimbing Untuk Mencapai Kegiatan Mahasiswa Di Nasional Internasional Itu Bisa Dilakukan Menjadi Riset Seperti Penelitian Salupan Misalnya Membimbing Mahasiswa Skripsi Bapak Ibu Itu Bisa Kita Lakukan Menjadi Luaran Dalam Bentuk Penelitian Mandiri Itu Bisa Dipublikasikan Dengan Mengikuti Kaida Ilmiah Apalagi Teman-teman Misalnya Aktif Dalam Kegiatan Mahasiswa Membimbing PKM Bagaimana Kita Misalnya Kalau Planning Bagus Menjadi Sebuah Tulisan Muaranya Nanti Anak Kita Akan Tercapai Apa Yang Menjadi Target Dalam Kegiatan Penelitian Atau Kompetisi Dalam Kegiatan Karya Tulis Lalu Bentuk Bentuk Kembelajaran Berdasarkan Permenik Tahun 2021 Bapak Ibu Kalau Kita Lihat Disini Ada Responsi Dan Tutorial Berhubungan Dengan Topik Topik Ini Bisa Kita Kembang Bapak Ibu Nah Disini Ada Belajar Learning Bapak Ibu Jadi Untuk Penelitian Belajaran Bahasa Isu Akhir Sekarang Yang Menjadi Trend Dalam Pembelajaran Bahasa Seperti Yang Disampaikan Oleh Bu Dekan Tadi Mengkiri Dalam Perkembangan Teknologi Ini Kita Harus Masuk Ke Dalam Ramah Digital Untuk Bagaimana Portfolio Pembelajaran Bahasa Ini Terekam Dengan Baik Di Dunia Digital Misalnya Dengan Kombinasi Pembelajaran Tetap Buka Dengan Daring Atau Online Seperti Ini Bapak Ibu Kalau Live Itu Belajar Di Tempat Dan Waktu Yang Sama Seperti Sekarang Kita Sedang Live Walaupun Saya Di Bungkulu Aktivitas Tetap Berjalan Lalu Virtual Belajarin Waktu Yang Sama Dan Tempat Yang Berbeda Kalau Self Direction Itu Belajar Mandiri Kapan Saja Seperti Pembelajaran Di Learning Itu Bapak Ibu Itu Bisa Selah Siswa Lakukan Aktivitas Tidak Mengingat Waktu Lalu Kolaboratif Belajar Bersama Kapan Saja Dan Mana Saja Ini Kepada Mas Siswa Betul Begitu Bapak Ibu Lalu Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Untuk Kita Bapak Ibu Dalam Iden Kurikulum Kadang-kadang Ini Perlu Kita Cermati Juga Karena Di Sekolah Kita Menegaskan Kompetensi Aspek Sikap Di Perluan Tinggi Juga Demikian Kita Harus Cermati Juga Untuk Pendidikan Karakternya Baik Olah Hati Olah Rasa Karsa Olah Raga Dan Olah Pikir Hal Hal Ini Perlu Kita Integrasikan Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa Tadi Disampaikan Misalnya Berbedaan Kesantunan Begitu Terus Tentang Percakapan Komunikasi Lalu Etika Guru Bisa Kita Masukkan Unsur Pendidikan Karakter Nah Ini Isu-isu Takdir Juga Bapak Ibu Dalam Pengumuman Inovasi Pembelajaran Yaitu STEAM Nah STEAM Ini Memang Dimotori Dalam bidang Sosial Bapak Ibu Seperti Yang Saya Bimbing Sekarang Itu Dengan STEAM Bagaimana Mengembangkan Bahan Ajar Explicit Dalam Bahan Ajar Itu Aspek STEAM Ini Jadi STEAM Ini Sebenarnya Suatu Pendekatan Bapak Ibu Pendekatan Misalnya Kita Bisa Menerapkan Model Quantum Dengan Pendekatan STEAM Bagaimana Itu Ada Usur Science Teknologi Engineering Art Dan Math Jadi Math Kalau Dalam Matematika Dalam Betul Rumus Misalnya Subjek Predikat Bapak Ibu Itu Bisa Dalam Bentuk Math Artinya Tidak Hal Yang Bagus Sesuai Dengan Matematika Kalau Engineering Misalnya Ketika Menyusung Itu Bisa Kita Masuk Engineering Art Itu Misalnya Bisa Kita Hubungkan Dengan Bagan Gambar Map Berbasis Otak Kita Eksplisitkan Dalam Bentuk Skema Pembelajaran Itu Juga Bisa Masuk Art Terus Sains Sebagaimana Ilmu Misalnya Dalam Jenis Tekst Yang Kita Kebangkan Tereksplisit Dalam Bentuk Bahan Ajar Itu Untuk Tipek Ini Ini Masih Berhubungan Dengan Pendekatan Jadi Model Apapun Yang Kita Terapkan Itu Bisa Kita Integrasikan Dengan Tipek Yaitu Berhubungan Dengan Conten Knowledge Dan Pedagogical Knowledge Jadi Tipek Ini Bisa Kita Terapkan Juga Sebagai Suatu Pendekatan Nah Ini Beberapa Implementasi Bapak Ibu Yang Saya Lakukan Sebenarnya Akselerasi Tadi Bapak Ibu Saya Tidak Melakukan Pelitian Besar-besar Artinya Yang Angkaran Besar Tetapi Dari Permasalahan Permasalahan Yang Kita Temukan Dalam Pembelajaran Itu Bisa Kita Angkat Menjadi Suatu Luaran Inovasi Dalam Penelitian Dalam Pebelajaran Kita Yang Penting Kita Muara Kita Misalnya Dalam Bidang Pengajaran Seperti Disini Saya Tuangkan Dari 2001 Sampai 2025 Bapak Ibu Misi Saya Itu Bagaimana Pengajaran Bahasa Dan Sastai Indonesia Mutakhir Dan Menyenangkan Jadi Konsep Menyenangkan Tertanam Betul Dalam Seti Metode Yang Saya Kembangkan Baik Di tingkat Nasional Dan Internasional Berbahasa Digital Jadi Internasional Ini Yang Saya Apa Yang Kita Bisa Kembalkan Itu Dengan Bipa Bapak Ibu Jadi Teman-teman Saya Yakin Juga Berkecifung Di Bipa Itu Bisa Kita Kembalkan Kelas Internasional Bapak Ibu Dari Itu Semua Bapak Ibu Dapat Kita Simpulkan Bahwa Pembelajaran Berkualitas Itu Tidak Sekadar Pegiatan Pembelajaran Semata Tetapi Mampu Menciptakan Luaran Pembelajaran Yang Kedua Pembelajaran Yang Inovasi Sangat Ditentukan Oleh Kita Sebagai Pengajar Pengabum Kreatif Dan Menyenangkan Yang Ketiga Pembelajaran Dan Penelitian Merupakan Dua Hal Yang Saling Bersinergi Menjadikan Pembelajaran Bahasa Indonesia Menjadi Bermakna Dan Yang Keempat Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Merupakan Salah Satu Faktor Penentu Penelitian Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di era Digital Saat Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum Barakatuh Mari Kemarin Pak Muhammad Siti Baik Terima Kasih Prof Prof Arono Alhamdulillah Tadi kita Sudah Menyimak Beberapa Hal Penting Terkait Inovasi Pembelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia Ini Prof Arono Menawarkan Bahwa Dalam Pengembangan Pembelajaran Itu Berbasis Dengan Penelitian Jadi Berbasis Penelitian Sehingga Bisa Apa Namanya Melibatkan Melibatkan Juga Mahasiswa Tadi Dan Bagaimana Pembelajaran Berkualitas Itu Tidak Hanya Sekedar Kegiatan Proses Belajar Mengajar Tetapi Juga Menciptakan Satu Luaran Inovasi Inovasi Baru Baik Terima kasih Prof Arono Sebuah Pantun Lagi Sebagai Pengantar Kita Kepada Narasumber Kita Berikutnya Motivasi Itu Tanpa Henti Terima Kasih Prof Arono Sudah Berbagi Setelah Ini Mari Kita Mendeliti Mengembangkan Bahasa Indonesia Yang Kita Cintai Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Berbahagia Belajar Bahasa Dan Sastra Indonesia Tak Perlulah Sampai Ke Negeri Cina Mari Ke PBSI FITK Win Jakarta Ada Di Sana Ibu Doktor Elvi Bersama Kita Baik Alhamdulillah Ibu Doktor Elvi Sudah Bersama Kita Pada Hari Ini Assalamualaikum Ibu Doktor Elvi Assalamualaikum Pak Sidiq Sehat Ya Bu Alhamdulillah Sebelum Ibu Menyampaikan Materi Saya Akan Membacakan Sekilas Tentang Ibu Doktor Elvi Susanti Beliau Lahir Pada Bulan Agustus Di Padang Mengawali Pendidikan S1 Di Universitas Andalas Padang Jurusan Bahasa Dan Sastra Indonesia Kemudian Mengambil S2 Di Universitas Negeri Padang Jurusan Pendidikan Bahasa Dengan Predikat Kumlaut Masya Allah Selanjutnya Melengkapi Pendidikannya Selama 4 tahunan Dengan kuliah S3 Di UPI Bandung Pada tahun 2015 Dan mempunyai pengalaman Sebagai penyiar radio Saya pernah melamar penyiar radio Dulu Bu Tapi ditolak Waktu masih kuliah Kalau tidak salah Sekitar 12 tahunan ya Bu Menjadi penyiar radio Dan wartawan Juga presenter TV Sekarang Fokus menjadi Dosen Pengajar Di PBSI FITK Win Syarif Hidayat Sudah banyak karya Yang dihasilkan Baik artikel Hasil riset Dan buku Yang terakhir Saya dengar Ibu Bersama tim Mendapatkan Hibah Pendelitian Untuk R&D Research and Development Dalam pengembangan Media Pembelajaran Kalau tidak salah ya Bu Kemudian ada buku-buku Seperti Keterampilan Berbicara Keterampilan Menyimak Keterampilan Membaca Dan Pewara Ini Adalah Karya-karya beliau Dan Hal penting lainnya adalah Ibu Dr. Elvi Susanti ini Mencintai Bahasa Indonesia Karya sastra Membaca puisi Mendongeng Bahkan kami di PBS Ini jadi sering Berpantun Karena beliau Mendorong kita Untuk terus berpantun Mencintai Sastra Indonesia Dan Terutama Membacakan Karya-karya sastra Untuk putri tercintanya Baik Ibu Dr. Elvi Susanti Kami persilakan Untuk menyampaikan materi Pada kesempatan Siang hari ini Silahkan Ibu Terima kasih banyak Pak Muhammad Sidiq Sebagai moderator Yang kocak Pada siang hari ini Yang saya hormati Ibu Dekan FITK Ibu Dr. Sururin MAG Kemudian Bapak-bapak Wakil Dekan Bapak Dr. Halimi MAG Bapak Dr. Kadir Bapak Dr. Abdul Muin Dan Ketua tim Bisdos Kali ini Ibu Dr. Kholilah MPD Ini saya ingat Saya juga pernah Jadi tim Bisdos Tahun 2018 Semakin Seru Diskusi dosen Pada Tahun ini Dan mudah-mudahan FITK Akan selalu Menggelar diskusi dosen Secara rutin Setiap bulannya Kemudian Saya juga Menyampaikan salam saya Kepada Pembahas Ibu Dr. Lulu Il Magnun Moderator Pak Muat Sidik Tadi sudah saya sapa duluan Kemudian MC-nya Ibu Neneng Durjana M. Hung Bapak-Ibu sekalian Para dosen FITK Dan Mahasiswa Yang hadir pada siang hari ini Dan Sapan spesial saya Pada siang hari ini Kepada Profesor Dr. Arono MPD Guru Besar Universitas Bengkulu Pak Arono ini adalah Teman saya Yang sama-sama menuntut ilmu Di UPI Tapi beliau memang Perkembangannya sangat pesat Saya tidak mampu Mengejar langkah beliau Lulus pertama Di UPI Kalau tidak salah Delapan semester Apa tujuh semester Saya lupa Meraih gelar doktor Kemudian Beliau juga orang yang tekun Makanya Tidak heran Pencapaian di Leo Sampai saat ini Dan Merupakan salah satu Profesor termuda Di Sumatera Bertemu lagi saya ini Dengan Profesor Arono Di ruang ini Ini yang kedua kali Kami berpartner Sebagai pembicara Tetapi beliau Pada siang hari ini Menjadi pembicara kunci Baiklah Bapak Ibu semua Dan Hadirin semua Seperti kebiasaan Dosen-dosen PBSI Untuk berpantun Nah ini saya Dengan senang hati Memakai pantun Yang dibuat oleh Mahasiswa saya Dalam mata kuliah Pembelajaran berbicara Melisna mudah-mudahan Hadir pada siang hari ini Dan ini nanti Juga bisa dijadikan Sebagai salah satu Contoh model Pembelajaran Yang berbasis proyek Pantunnya adalah begini Buah mangga Satu dua Tiga empat Ulat sutra Hadirin yang berbahagia Bari mulai Diskusi yang berharga Oke Baik Terima kasih Bapak Ibu Silahkan operator Bantu saya Untuk Membagikan Salindia Nah tadi Prof Arono Sudah Memberikan Banyak sekali Kepada kita Tentang inovasi Pembelajaran Tetapi Fokusnya adalah Kepada bidang Penelitian Dan siang hari ini Saya akan Memberikan Tentang inovasi Itu sendiri Yang nanti Akan berkaitan Dengan metodinya Bapak Ibu Bisa melihat Nanti Dan saya juga Disini berbangga hati Karena Kenapa Bahasa Indonesia Itu diangkat Sekarang menjadi Salah satu Topik diskusi Dosen Karena Bahasa Indonesia Itu Bapak Ibu Saat ini Data terbaru Itu tahun Tahun 2021 Di bulan Juli Bahasa Indonesia Itu Dipelajari Di 56 Negara Dan 222 Lembaga Bahasa Dunia Bahkan Di Asia Itu Mendapatkan Atau Menjadi Atau Menduduki Peringkat ketiga Setelah Bahasa Jepang Dan Mandarin Jadi Bahasa Indonesia Itu Ternyata Peringkatnya Lebih tinggi Dipelajari Daripada Bahasa Korea Secara Kita Tahu Sekarang Banyak Sekali Orang-orang Yang Suka Menonton Korea The Korean Law First Tetapi Ternyata Kita Bahasa Indonesia Memasuki Peringkat ketiga Kemudian Contoh Di negara Yang terdekat Di Australia Ini Pak Orono Juga Saya Tahu Sekali Pernah Menjadi Guru BIPA Di situ Atau Dosen BIPA Karena Beliau Mendampingi Istrinya Yang tengah S3 Di Sydney Pak Orono Sini Atau Kanbera Nah Jadi Banyak Sekali Kalau di Australia Ini Anak-anak Muda Yang Pasih Berbahasa Indonesia Dan Merupakan Pelajaran Wajib Di Bookman Anglican School Di Ibu Kota Kanbera Kemudian Di Universitas Oxford Queensland Jadi Pelajaran Wajib Murid PK Hingga Kelas 7 Namun Kelas 8 Sampai Kelas 12 Itu Merupakan Mata Kuliah Atau Pelajaran Pilihan Baik Silahkan Dilanjutkan Apa itu Inovasi Pembelajaran Oke Kita Lihat Silahkan Operator Halo Apakah Saya Sinyalnya Kurang Kuat Oke Inovatif Itu Artinya Apa Ide Atau Teknik Baru Kemudian Kalau Menurut Seherly Kusmana Inovasi Itu Merupakan Bagian Suatu Hasil Penciptaan Sesuatu Yang Dianggap Baru Yang Ditujukan Yang Ditujukan Untuk Menatasi Masalah Baik Berupa Ide Barang Kejadian Not Sebagainya Yang Dilakukan Seorang Kelompok Kemudian Menurut Thompson Dan Inovasi Itu Diartikan Sama Dengan Teknologi Dan Tadi Sudah Banyak Yang Dibahas Koleh Prof. Arono Yang Hal Ini Sebabkan Tidak Ada Inovasi Yang Tidak Melibatkan Penguatan Teknologi Teknologi Didesain Didesain Dilaksanakan Di Evaluasi Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Penelak Nah Pembelajaran Itu Terdiri Dari Sejumlah Komponen Yang Terorganisir Antara Tujuan Pembelajaran Materinya Strategi Dan Metode Kemudian Ada Medianya Atau Alat Praga Pengorganisasian Kelas Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pembelajaran Itu Menurut Vidya Sworo Silahkan Selain dia Berikutnya Nah Kenapa Harus Melakukan Inovasi Pembelajaran Tentu Saja Untuk Inovasi Pembelajaran Ini Dilakukan Dengan Berbagai Tujuan Yang Pertama Itu Memperbaiki Keadaan Sebelumnya Ke arah Yang Lebih Baik Memberikan Gambaran Pada Pihak Lain Tentang Pelaksana Inovasi Sehingga Orang Lain Dapat Mengujuk Cobakan Inovasi Yang Kita Laksanakan Kemudian Mendorong Untuk Terus Mengembangkan Pengetahuan Dan Wawasan Menumbuh Kembangkan Semangat Dalam Bekerja Lanjut Lanjut Silakan Mata Kelepatan Materi Pembelajaran Pendekatan Pembelajaran Metodinya Strategi Media Evaluasi Yang Dirancang oleh Pendidik Berdasarkan Kesesuaian Kebutuhan Untuk Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia Itu Sendiri Lanjut Disetting Kita Lihat Menurut Rumah Ada Prinsip Pembelajaran Bahasa Indonesia Yang Pertama Itu Sepikir Ini Hampir Sama Dengan Semua Ilmu Yang Lain Pasti Sudah Ada Pasti Ada Tentang Humanisme Progresifisme Rekonstruksionisme Dan Cybernetik Humanisme Itu Prinsip Menekahkan Pola Pikir Perasaan Dan Tingkah Laku Serta Didik Yang Tadi Sudah Dibahas Sedikit Oleh Pak Arono Kemudian Prinsip Perasaan Pengetahuan Dan Ketanggulan Tidak Bersifat Mekanistis Tapi Memerlukan Daya Kreasi Nah Bagaimana Untuk Prinsip Rekonstruksionismenya Itu Menganggap Proses Belajar Disikapi Sebagai Kreativitas Dalam Menata Serta Menghubungkan Pengalaman Dan Pengetahuan Sehingga Membentuk Suatu Kebutuhan Kalau Cybernetik Menghargai Perbedaan Bahwa Suatu Hal Memiliki Perbedaan Dan Berubah Seiring Perkembangan Waktu Lanjut Sementara Hairudin Dan Menjelaskan Prinsip Pembelajaran Bahasa Indonesia Itu Sebagai Berikut Bersifat Kontekstual Fungsional Integratif Dan Apresiatif Apa itu Kontekstual Yaitu Pembelajaran Yang dilakukan Secara Konteks Konteks Linguistik Maupun Konteks Non Linguistik Bahkan Bapak Ibu Di dalam Buku saya Secara Rinci Saya Menjelaskan Di buku Keterampilan Berbicara Apa saja Yang menjadi Konteks Linguistik Dan Non Linguistik Itu Saya Melakukan Penelit Riset Kecil-kecilan Tentang Studi Kasus Hambatan Berbicara Mahasiswa UIN Dimana Banyak Faktor Yang Menghambat Kemampuan Berbicara Di antaranya Faktor Fisik Faktor Fisik Itu Dari Pembicara Dari Ular Pembicara Kemudian Faktor Media Ada Ragam Bahasa Alisan Ada Linguistik Kemudian Ada Non Linguistik Kemudian Yang selanjutnya Faktor Fisikologis Untuk Funksional Pembelajaran Bahasa Itu Dikaitkan Dengan Fungsinya Baik Dalam Komunikasi Maupun Dalam Memulai Keterampilan Untuk Hidup Kemudian Integratif Adalah Saat Kita Menggunakan Bahasa Tidak Hanya Menggunakan Salah Satu Unsur Tersebut Saja Tapi Secara Sadar Kita Memadukan Ada Unsur Monologi Morfologi Sintaksis Dan Semantik Untuk Ketataran Yang Lebih Tinggi Setelah Ini Ada Namanya Tataran Wacana Nah Apresiatif Itu Adalah Prinsip Yang Lebih Menekankan Pada Pembelajaran Sastra Lanjut Silahkan Salintia Berikutnya Nah Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia Ada Tujuan Umum Ada Tujuan Khusus Kalau Tujuan Umum Tujuan Menumbuhkan Kesetiaan Terhadap Bahasa Indonesia Nah Menumbuhkan Kebanggaan Terhadap Bahasa Indonesia Itu Tentu saja Dengan Memelihara Kesadaran Akan Adanya Norma Agama Bahkan Bapak Ibu Ya Ada Sebuah Bukan Sebuah Semboyan Semboyan Yang selalu Didengung-dengungkan Untuk Kecintaan Kecintaan Terhadap Bahasa Indonesia Karena Kenapa Di awal-awal Pertuliahan Sering sekali Mahasiswa Merasa Minder Kok Orang Indonesia Harus Belajar Bahasa Indonesia Nah Tetapi Saya selalu Memberikan Kebanggaan Untuk Mereka Menumbuhkan Kecintaan Karena Saya berikan Misalnya Contoh-contoh Kata Yang Salah Dan Yang Benar Mereka Sendiri Bingung Yang mana Yang Benar Contoh Misalnya Yang mana Yang Benar Selebriti Atau Selebritas Semua Rata-rata Mengatakan Itu Selebriti Nah Padahal Itu yang Benar Selebritas Akhirnya Saya berikan Kebanggaan Kepada Mereka Kalian Harus Belajar Bahasa Indonesia Karena Kenapa Kalau Bukan Kita Yang Bangga Belajar Bahasa Indonesia Tentu saja Orang Lain Juga Tidak Akan Mau Mempelajari Bahasa Kita Nah Saya Berikan Contoh Selebritas Itu Diberikan Atau Dipelajari Dari Proses Pembentukan Katanya Misalnya Dari Bahasa Inggris University Jadi Apa Universitas Capability Jadi Apa Capabilitas Capacity Jadi Apa Kapasitas Jadi Artinya Celebrity Itu Jadinya Celebritas Nah Akhirnya Mereka Jadi Cinta Bahkan Semboyan Bahasa Indonesia Utamakan Bahasa Indonesia Lestarikan Bahasa Daerah Kuasai Bahasa Asing Selalu Saya Dengungkan Setiap Mulai Belajar Padahal Saya Tidak Mengajar Bahasa Indonesia Di Jurusan PBSI Tetapi Saya Selalu Menemukan Kecintaan Kepada Mereka Nah Kemudian Untuk Tujuan Khususnya Serta Didik Terampil Dalam Menggunakan Bahasa Indonesia Dengan Baik Dan Benar Baik Secara Lisan Maupun Tulisan Dalam Mengungkapkan Gagasan Ini Hal Tersebut Nah Ini Sebenarnya Yang Diajarkan Di Ini Bapak Ibu Di Perguruan Tinggi Itu Ada Fungsi Dan Bagam Bahasa Ada Ejaan Baku Ada Kutipan Catatan Kaki Dan Diplografi Kemudian Diksi Kalimat Efektif Pragerah Penalaran Perencanaan Karangan Konvensi Naskah Dan Penyuntingan Serta Resensi Oke Lanjut Nah Apa Problematika Pengajaran Bahasa Indonesia Saat Ini Kita Lihat Yang Tadi Sudah Saya Kuraikan Tadi Persepsi Dan Minat Statidik Dalam Belajar Bahasa Indonesia Rendah Karena Mereka Masa Binder Orang Indonesia Kok Belajar Bahasa Indonesia Kemudian Pendidik Yang Kurang Profesional Materi Pembelajaran Menonton Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Beberapa Sekolah Kejuran Indonesia Masih Dipisahkan Antara Materi Linguistik Dan Materi Sastra Kemudian Rendahnya Penggunaan IP Dalam Penyajian Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia Serta Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Lanjut Nah Kemudian Keluhan Pendidik Akan Kebijakan Kebijakan Dari Pemerintah Bahwa Terkadang Dilakukan Pengembangan Kurikulum Nah Ini Saya Sudah Melakukan Penelitian Bapak Ibu Bagaimana Bahasa Indonesia Itu memang Ternyata Sulit Karena Kurikulum Yang sering Berganti Kemudian Penulis Buku Pelajarannya Yang juga Menulis Buku tersebut Tidak secara Efektif Banyak sekali Kalimat Kalimat Bersayap Bahkan Untuk Anak SD Dan SMP Saya Punya Anak SMP Dan Kadang-kadang Saya Itu Sulit Untuk Menjelaskan Dengan Bahasa Yang Mudah Dimengerti Oleh Anak Saya Tentang Materi Pelajaran Yang Ada Di Kelas SMP Jadi Mungkin Menurut Pembuat Buku Tersebut Semakin Canggih Semakin Ribet Bahasa Yang Digunakan Bukunya Akan Semakin Bagus Kemudian Keterbatasan Sumber Belajar Yang Terpaku Hanya Pada Pendidik Dan Kesulitan Peserta Didik Dalam Memahami Materi Ajar Karena Bahasa Itu Menuntut Empat Keterampilan Sekaligus Yang Pertama Keterampilan Menyimak Berbicara Mendengarkan Dan Menyimak Ini Maaf Salah Bapak Ibu Ulang Lagi Bukan Oke Maafkan Saya Yang Pertama Keterampilan Menyimak Berbicara Membaca Dan Menulis Jadi Bukan Mendengarkan Jadi Karena Setiap Orang Tentu saja Tidak Mampu Atau Hanya Sedikit Sekali Yang Mampu Menguasai Empat Keterampilan Sekaligus Ada Mungkin Yang Mempunyai Kelebihan Menyimak Ada Yang Mempunyai Kelebihan Berbicara Ada Yang Dengan Tekun Membaca Dan Cepat Mengerti Bahan Bacaan Ada Yang Menguasai Keempat Empatnya Makanya Dia Menjadi Pintar Menulis Karena Menulis Itu Tataran Keterampilan Berbahasa Yang Tertinggi Jadi Dia Harus Mampu Membaca Dulu Kemudian Menyimak Menyimak Itu Dari Segala Macam Sumber Baik Sumber Penulisan Maupun Tulisan Baik Lanjut Nah Bagaimana Solusi Untuk Mengatasi Problematika Tersebut Dosen Dan Mahasiswa Harus Terampil Berliterasi Informasi Dosen Dan Mahasiswa Harus Mengasih Teknologi Informasi Jadi Dosen Tidak Boleh Gaptek Dosen Dan Mahasiswa Harus Terampil Berkomunikasi Dosen Dan Mahasiswa Harus Mengasai Formula 4C Kemudian Apalagi Dosen Dan Mahasiswa Dapat Mengusahakan Karya Sasa Persetadidik Dimuat Di Media Masa Dan Alhamdulillah Dosen-dosen PBSI Sangat Mendorong Mahasiswanya Untuk Memuat Atau Membuat Artikel Di Media Masa Bahkan Sekarang Ini Sarat Kelulusan Mahasiswa Diwajibkan Untuk Menulis Jurnal Kemudian Mereka Baru Bisa Ikut Wisuda Oke Lanjut Nah Ini Macam-macam Today Saya Pikir Tidak Usah Saya Bacakan Satu-satu Saya Pikir Bapak Ibu Semua Sudah Pada Tahu Lanjut Lagi Nah Nah Ada Pembelajarannya Juga Ini Ada Pembelajaran Penemuan Nah Ini Sudah Dibahas Indonesia Kan Bapak Ibu Kemudian Ada Berbasis Proyek Nanti Akan Ada Contoh Tersendiri Untuk Ini Kemudian Ada Pendekatan Ilmiah Kolaboratif Engkiri Jigsaw Kooperatif Siklus Fokasi Tingkat Tinggi Dan Tekno Lanjut Nah Peluang Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Itu ada Tentu saja Untuk Ada Di Dua Inovasi Yang pertama Itu Adalah Inovasi Di Bidang Pembelajaran Dan Inovasi Di Bidang Kurikulum Silahkan Nah Inovasi Kurikulum Itu Dapat Dilakukan Terutama Pagi Pihak Yang Berpentingan Sebagai Pengambil Keputusan Yang pertama Itu adalah Hilangkan Substansi Pelajaran Yang Berulang Ulang Kemudian Hilangkan Pokok Bahasan Yang tidak Esensial Yaitu Pokok Bahasan Yang Sekedar Kosmetik Kemudian Tawarkan Ketuntasan Belajar Sediakan Materi Terapan Yang Dapat Digunakan Siswa Untuk Meningkatkan Motu Hidupnya Kemudian Biasakan Pola Berbudi Pekerti Disiplin Tertip Menerakan Hak Asasi Manusia Kewajiban Kewajiban Sosial Kemudian Sajikan Kurikulum Pilihan Yang Sesuai Dengan Kemampuan Sumber Daya Daerah Ini Motan Lokal Bapak Ibu Lanjut Nah Inovasi Pembelajaran Diusahakan Model Pembelajaran Itu Berbasis Light Skill Yang Menurut Iza Alwi Untuk Memfungsikan Pendidikan Sesuai Dengan Fitrah Nya Itu Menembangkan Potensi Manusia Pesatidik Untuk Menghadapi Perannya Di masa Mendatang Jadi Ada Landasan Euridis Yaitu Rekomendasi Dari UNESCO Tentang Empat Pilar Pembelajaran Yang Yang Tadi Learning To Know Atau Learning To Learn Learning To Learning To Learning To Live Together Nah Kemudian Untuk Landasan Euridis Secara Nasional Undang Undang Dasar Pasal Itu Pasal Bapak Ibu Bukan Pasal 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 Tentang Pendidikan Kemudian Undang Nomor 23 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 4 Lanjut Nah Contoh Media Pengembangan Media Pembelajaran Saya Melakukan Penelitian Pus Refrain Dengan Ibu Bidah Nurhan Bidah MPD Saya Mengembangkan Media Pembelajaran Saya dan Budidah Mengembangkan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android Smart Apps Creator Pada mata kuliah Bahasa Indonesia Dan Penelitian 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 Sudah Selesai Saya Lakukan Di mana Ada Tampilan Media Menu Di antaranya Menuh Home Tama Home Tiap Materi Video Pembelajaran Menuh Latihan Menuh Referensi Dan Ini Sengaja Kami Buat Untuk Mengatasi Kebosanan Mahasiswa Dalam Belajar Bahasa Indonesia Dan Ini Bisa Di Download Atau Diunduh Bapak Ibu Dan Tidak Dan Bisa Memutannya Kembali Tanpa Harus Memakai Data Jadi Mengunduhnya Kemudian Bisa Diulang Ulang Lagi Kalau Ada Sesuatu Yang Ingin Ingin Dipelajarinya Kembali Jadi Dalam Penelitian Ini Saya Dan Budidah Membuat Materi Ada Tiga Yaitu Penulisan Notasi Ilmiah Karena Ini Sangat Sering Sekali Salah Kalau Mahasiswa Menulis Makalah Ataupun Menulis Skripsi Kemudian Yang Materi Keduanya Itu Adalah Pengembangan Paragraf Dalam Bahasa Indonesia Dan Materi Ketiga Yang Ada Di SAC Ini Adalah Penulisan Kata Di Sebagai Imbuan Dan Kata Depan Karena Kata Di Ini Banyak Sekali Salah Ditulis Contoh Sederhananya Adalah Penulisan Dimana Orang Sering Sekali Salah Berjemaah Dimana Pasti Penulisannya Disambung Harusnya Itu Penulisan Dipisah Karena Itu Menunjukkan Tempat Lanjut Nah Ciri-ciri Pembelajaran Berbasis Life Scale Itu Adalah Memberikan Pertanyaan Atau Tugas Yang Mendorong Siswa Untuk Berbuat Atau Berpikir Memberikan Pertanyaan Tugas Yang Mengandung Soal Pembelajaran Masalah Menerapkan Pembelajaran Kooperatif Dan Tahap Nah Tahap Orientasi Pembuatan Untuk Memperoleh Pengalaman Dan Menciptakan Masalah Interaksi Komunikasi Dan Refleksi Silahkan Selain dia Berikut Oke Model Pembelajaran Berbasis Entrepreneurship Nah Bapak-Ibu Dalam Lokakarya PBSI Sebelum Semester ini Kami Kami Para Dosen Dan Sivitas Dari PBSI Tengah Mengancang Pembelajaran Yang memang Berbasis Tentang Entrepreneurship Sebagai Mata Kuliah Pilihan Karena Kenapa Mahasiswa Kami itu Banyak Sekali Yang Bekerja Sambil Kuliah Tidak Hanya Mengajar Tapi Mempunyai Barang Dangan Yang Keren Keren Yang Kece Mereka Mampu Menangkap Perkembangan Zaman Misalnya Mahasiswa Saya itu Ada Yang Mempunyai Produk Untuk Membuat Tali Masker Untuk Tali Masker Kemudian Konektornya Juga Dijual Dengan Harga Yang Murah Tetapi Mempunyai Kualitas Yang Bagus Itu Hanya Salah Satu Contoh Nah Makanya Kenapa Kami Ingin Ada Mata Kuliah Entrepreneurship Tetapi Ini Belum Dimatang Lagi Yang Merupakan Mata Kuliah Pilihan Nanti Yang Insyaallah Mungkin PBSI Akan Memujukannya Nah Menurut Bukhari Alma Entrepreneurship Itu adalah Kegiatan Individual Atau Kelompok Yang Membuat Usaha Baru Dengan Masuk Memperoleh Keuntungan Atau Labah Memelihara Usaha Dan Membesarkannya Dalam Bidang Produksi Dan Distribusi Barang-barang Ekonomi Atau Jasa Jadi Cicirinya Menyukai Tangan Berani Nah Pembelajaran Berbasis Entrepreneurship Itu Dalam Wawasan Wira Usaha Ada Tiriologi Yang Tadi Sudah Disinggung Oleh Bapak Profesor Aron Ada Cipta Rasa Dan Karsa Kemudian Metode Yang Diaplikasikan Dalam Pembelajaran Berbasis Entrepreneurship Adalah Enquiry Discovery Pemecahan Masalah Dan Pemberian Perlaik Berikutnya Nah Contoh Contoh Untuk Pemberian Proyek Itu Adalah Menulis Novel Atau Teen Lead Cerpen Karya Fiksi Yang Sudah Ditulis Di Pubisikan Pada Melihat Terkentu Nah Untuk Teen Lead Dan Karya-karya Yang Sudah Diterbitkan Oleh Mahasiswa PBS Itu Sudah Banyak Mereka Kreatif Kreatif Bahkan Mereka Juga Sering Sekali Menjadi Juara Dalam Lomba Penulisan Karya Ilminya Karya Sastra Saya Tidak Hafal Data-datanya Nanti Siapa Tau Di Sini Ada Pak Kajor Mungkin Kalau Nanti Menambahkan Boleh Nah Kemudian Pendidik Memberikan Proyek Pada Pesta Didik Dengan Seolah Menjadi Wartawan Untuk Meliput Berita Jenisnya Bebas Berita Ekonomi Olahraga Berita Lainnya Yang Merupakan Kejadian Faktual Bukan Kailan Atau Tarangan Nah Sebelum Pandemi Saya Selalu Mewajibkan Masih Sura Saya Untuk Membuat Proyek Akhir Mereka Harus Mempunyai Karya Yang Merupakan Hasil Gabungan Dari Beberapa Kelompok Dalam Kelas NCAJAR Mewancarai Beberapa Tokoh Beberapa Tokoh Yang Mereka Inginkan Boleh itu Dari Tokoh Pendidik Tokoh Politik Tokoh Sosial Dan Segala Macamnya Dan rata-rata Hasil Wawancara Yang Mereka Buat Itu Yang Mereka Jadikan Dalam Bentuk CD Itu Luar Biasa Keren-keren Mereka Bisa Membeli Musik Bagus Bisa Membeli Angle Untuk Memvideo Angle Videonya Juga Dengan Ciamik Makanya Saya Juga Senang Sekali Bisa Memberikan Proyek Tersebut Kepada Mahasiswa Dan Proyek Yang Lainnya Bapak Ibu Dalam Masa Pandemi Ini Saya Memberikan Tugas Selain Tapi Wawancara Sekarang Tidak Ada Karena Mengingat Sekarang Dalam Masa Pandemi Mungkin Setelah Ini Akan Ada Laki Adalah Dengan Bermonolog Nah Kami Di PBSI Selalu Berkolaborasi Dosen-dosennya Alhamdulillah Selalu Menggelar Lokal karya Sebelum Pembelajaran Dimulai Nah Dosen Dari Dosen yang Mengampu Mata kuliah Di semester Yang lebih Tinggi Bisa Menitipkan Materi Pada dosen Yang mengampu Mata kuliah Di semester Yang lebih Rendah Misalnya Untuk Pembelajaran Berbicara Ini Saya Juga Memberikan Materi Tentang Monolog Atau Drama Nah Nanti Borosida Di semester Enam Akan Membimbing Maaf Membimbing Mahasiswa Dalam Mata kuliah Kajian Drama Indonesia Yang merupakan Menjadi proyek Besar Untuk PBSI Dan juga Kebanggaan PBSI Dimana Menggelar Selalu Pertunjukkan Drama Di Ubin Jakarta Atau Pertunjukkan Teater Lanjut Nah Mode Pembelajaran Kopiber Juga Bisa Kompetensi Piala Bergilir Yaitu Pembelajaran Kooperatif PGP Times Game Surnaman Yang Dikembangkan Oleh Robert Selahgan Nah Bapak Ibu Untuk Penelitian Peslipan Pada Bulan Ini Sampai Agustus Kebetulan Saya juga Berpartner Lagi Dengan Budidah Kami Juga Ingin Mengembangkan Media Pembelajaran Berbasis Games Tapi Ini Untuk Anak SMP Di Tansel Yaitu Tadi Karena Saya Merasa Kasihan Dengan Anak-anak SMP Yang Diberikan Materi Yang Luar Biasa Banyak Dan Luar Biasa Susah Makanya Mungkin Kami Ingin Memberikan Game Supaya Anak-anak Lebih Rileks Mudah-mudahan Penelitian Ini Berjalan Dengan Lancar Lanjut Bapak Ibu Terimaaf Lanjut Operator Berapa Menit Lagi Waktu Saya Pak Sidik Kira-kira Dua menit Lagi Oke Langkah-langkahnya Ada penyajian Kelas Kompetisi Minta Tolong Saling Dia Sebelumnya Operator Jadi Langkah-langkah Model copybar Tadi Adalah Penyajian Kelas Atau Pembentukan Kelompok Kepedan Sigi Kelompok Atau Tim Kelas Dan Miner Pemenang Jadi Ada Hadiah Bagi Yang Pemenang Demikian Bapak Ibu Dan Hadirin Sekalian Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bermanfaat Silahkan Saya kembalikan Kepada Moderator Bapak Sidik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Eh Tunggu Saya ada Pantun 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 Masa ikan Dibelanga Rasanya enak Tak terkira Cukup sekian Dari saya Semoga berkah Kita semua Amin Amin Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Ibu Dr. Elfi Alhamdulillah Buah kelapa Bertabur gula jawa Untuk dimakan Sahur Dan berbuka Terima kasih Ibu Elfi Atas ilmunya Semoga jadi Amal baik Bekal ke surga Amin Ya Rabbal Alamin Bapak dan Ibu sekalian Kita akan Langsung Menuju kepada Pembahas kita Sudah ada Ibu Dr. Lu'lu Ilmagnun Assalamualaikum Ibu Lu'lu Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Pak Dokter Alhamdulillah Sehat ya Bu Alhamdulillah Baik Bapak dan Ibu sekalian Yang berbahagia Saya akan bacakan Sekilas Kurikulum Vite dari Pembahas kita Ibu Lu'lu Ilmagnun Beliau lahir Di Bekasi Kanon katanya Bekasi jauh dari Jakarta ya Bu Beda planet Beda planet katanya Beliau merupakan Anak kelima Dari lima bersaudara Kemudian Tinggal di Tanggerang Selatan Di Ciputat Residen Sudah menyelesaikan Pendidikannya di Madrasa Alia Atakwa Putri Tahun 2002 Kemudian Melanjutkan Studi di Manajemen Pendidikan UIN Syarif Vidayatwa Jakarta Kemudian Melanjutkan lagi Jenjang S2 nya Di Pendidikan Dasar Di Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta Lalu pada Tahun 2017 Mendapatkan Beasiswa Mora Untuk Melanjutkan Pendidikan S3 Di Universitas Negeri Jakarta Serta Lulus Tahun 2022 Sering mengikuti Seminar Internasional Menulis Buku dan Karya Ilmiah Terakhir itu Ada Buku tentang Literasi Emosi Alhamdulillah Terima kasih Ibu Luil Magnun Sudah Menyempatkan Waktunya Hadir bersama Kita semua Di Zoom ini Nasihat Indah Dalam Kata Bagai Mutiara Yang Tersimpan Mari Kita Menyimak Ilmu Dari Ibu Luil Magnun Dipersilahkan Cakep Doktor Alhamdulillah Silahkan Ibu Baik Mohon izin Apakah sudah terlihat PPT saya Belum Sudah terlihat Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Mohon izin Saya Memperpangkin Tadi ada Salam perkenalan Dari Prof Arono Insya Allah Saya akan balas salamnya Daun salam Dimasak dulu Baju Jepang Baju kimono Salam kenal Prof Dari saya dulu Senang sekali Dapat belajar Dengan Prof Arono Alhamdulillah Bagus Bagus Baik Satu lagi ya Baju Jepang Baju kimono Jahit bajunya di Bekasi Terima kasih kepada Prof Arono Sudah berbaji ilmu Tentang inovasi Alhamdulillah Prof Arono masih Menyimak ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Terti Dan Keguruan Ibu Doktor Sururin MAG Jajaran Wakil Dekan Bapak Doktor Kadir Bapak Doktor Muin Bapak Doktor Halimi Yang saya hormati Ibu Doktor Raffi Susanti Selaku Pemateri hari ini Yang sangat saya hormati Bapak Profesor Doktor Arono MPB Selaku Kinnat Speech Penitia diskusi dosen Kak Holila Kakak-kakak sekalian Yang menjadi penitia Terima kasih Untuk kesempatan saya Pada hari ini Merupakan berkah Dan sangat saya syukuri Alhamdulillah Saya bisa diizinkan Untuk berbagi Tentang inovasi Pembelajaran bahasa Di perguruan tinggi itu Salah satunya adalah Penelitian Tentang penelitian Dan tadi juga Bu Elfi Menjelaskan Tentang proyek Mungkin Pemaparan saya Hari ini Seputar Penelitian Dan juga Tentang proyek Bapak-Ibu dosen Yang saya hormati Bapak-Ibu dosen Hadirin Diskusi yang Berbahagia Pembelajaran bahasa Seperti yang tadi Dua saya sampaikan Ada Empat Aspek keterampilan Yang pertama adalah Keterampilan Menyimak Terus kemudian Membaca Berbicara Dan kemudian Menulis Mungkin Untuk Mengerucutkan pada tema saya Yaitu pada Keterampilan Menulis Khususnya Di perguruan tinggi Menulisnya adalah Menulis Skripsi Karena memang Tuntutan akhir Tugas akhir Mahasiswa kita adalah Menulis skripsi Tapi Untuk tugas-tugas Untuk proyek Saya arahkan kepada Latihan Menulis artikel jurnal Seperti itu Karena Ketika mereka Kurang latihan Menurut Ketika mereka Kurang latihan Maka ketika Mereka Menulis skripsi pun Itu menjadi Cukup lama ya Dan sehingga Efeknya nanti Menghambat lulus Bagi Hadirin yang Masih-masih Sabis ini Mungkin Dapat disifat Dengan baik Bahwa Kita harus Meningkatkan Keterampilan Menulis kita Agar kita cepat lulus Baik Baik Ini Mungkin Tambahan sedikit Tadi Bu Elfi sudah Menjelaskan banyak sekali Tentang mengapa Perlu inovasi Nah ini ada sedikit Tambahan bahwa Sayang Baru-baru ini Membuat produk Berupa modul Sebagai salah satu Media pembelajaran Sebagai salah satu Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Karena Kemarin itu Kita mengalami Pandemi Dan mahasiswa Dosen Semuanya Melaksanakan Pembelajaran Dari rumah Betapa Kita mengalami Banyak sekali Kendala Dalam pembelajaran Di masa pandemi itu Dan melihat itu Saya Berpikir Bahwa Mungkin Jika ada Terobosan Semua media Pembelajaran Yang bisa mengarahkan Mahasiswa Membuat tugas Buka artikel Khususnya Mungkin akan Mempermudah Karena Dosennya Kurang Komunikasi Misalnya Karena Sinyal Kendala Yang lainnya Kemudian Dengan Kawan sejawat Mungkin akan Berkurang Kolaborasinya Untuk bekerja Kompok dan sebagainya Jadi Butuh sekali Terobosan Untuk membuat Salah satu Media pembelajaran Yang dapat Mengingatkan Terampilan Khusususnya Menulis artikel jurnal Untuk di Paper saya Terus kemudian Mengapa kita Perlu renovasi Juga Pada era Revolusi Industri ini Kita sudah harus Mengingatkan Literasi digital kita Sudah tidak bisa Ditawar lagi Bahwa Baik guru Mahasiswa Dosen Anak sekolah Sudah harus Mengingatkan Literasi digital mereka Penggunaan Penggunaan Elektronik Komputer Sosial media Semuanya 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 Kemajuan Dan Apa ya Untuk pendidikan Kita lebih maju lagi Terus kemudian Yang selanjutnya Khususnya bagi Modul yang saya Dijitihatkan ini Maaf Istilahnya Dijitihatkan Memang ini Diperjuangkan Ada alasan lain Yaitu Learning outcome Program study Jadi Mohon maaf Mohon izin Saya dari PGMI Dimana Visi misi Atau Output Learning outcome Dari PGMI Salah satunya Adalah Menjadi peneliti Selain menjadi guru Sekolah dasar B2M Konsultan pendidikan Juga adalah Menjadi peneliti Tingkat dasar Dan kemudian Juga Ditinggang Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Kalau Bapak Ibu Dan hadir yang lain Mungkin bisa Membaca Atau searching Keputusan Presiden Republik Indonesia 10 Agustus 2012 Mengatakan bahwa Pendidikan tinggi Berfungsi untuk Mengembangkan Sifitas akademika Yang Keputusan Responsif Kreatif Terampil Berdaya saing Dan kooperatif Melalui pelaksanaan Tridram Tridharma Nah Tridharma itu Kita ketahui Bahwa Tridharma itu Mengajar Melalui dan Melalui Jadi Betul-betul Kita semua Sebagai Sifat Berkolaborasi Dosen dengan Mahasiswa Misalnya Secara Kooperatif Melaksanakan Tugas-tugas itu Terus Kemudian Dalam Dalam Pengembangan Kurikulum Juga Pendidikan tinggi Di Jenderal Mawakan Meresekti 2017 Pada Perpresnya Nomor 8 Tahun 2012 Dikatakan Bahwa Kualifikasi Jinjang S1 Atau Level 6 Atau Setara Program Serjana Itu Berfungsi Menyelanggarakan Pendidikan Yang dapat Mengaplikasikan Mengkaji Membuat Desain Memanfaatkan Ipteks Dalam Menyelesaikan Masalah Posedural Hal ini Menyeratkan Bahwa Dulusan Program S1 Dituntut Untuk Menggunakan Pengetahuan Dan Psikologi Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Yang terjadi Makanya Di skripsi kita S1 Ada Skripsi-skripsi kita Judulnya adalah Pengaruh Metode Role-playing Misalnya Terhadap Keterampilan Berbicara Seperti itu Terus Nanti ada Pengaruh Metode Pembelajaran Picture-in-picture Dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Misalnya Karena memang Kita arahkan Untuk mendapat Memecahkan Problem-problem Yang terjadi Di sekolah Seperti itu Nah terus Kemudian Kita perlu Inovasi juga Karena setelah Kita mengalami Melakukan Analisis kebutuhan Khususnya Di PGMI Ternyata Untuk Materi Khususnya Mata kuliah Komposisi bahasa Pada materi Karya ilmi Menulis Saya arahkan Untuk menulis artikel jurnal Itu Belum ada Buku panduan Yang dapat Dijadikan keribukan Bagi mahasiswa Buku panduan Yang teribukan Itu adalah Buku panduan Skripsi Dan itu Umum ya Tidak berupa Langkah-langkah Yang berisi How to Bagaimana caranya Sedangkan Mahasiswa sedang Pandemi Belajar di rumah Jadi butuh sekali Modul untuk Menjadi panduan Pembelajaran Nulis artikel Seperti itu Kira-kira Setidaknya Sedikit alasan Untuk Mengapa kita Perinokasi Masih banyak Alasan yang lain Nah kemudian Ini juga Ada Dalil Dalil yang saya Anggunakan Sebagai Apa Sebagai Penguat Bahwa Mahasiswa kita itu Harus Belajar menulis Artikel jurnal Sejak ini Nanti bisa Kolaborasi Dengan dosen Disubmit Ke jurnal Dan Kita Mengingatkan Repetting Perguruan Tinggi Nah itu Sebetulnya Ada Surat Ederannya Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Amor 152 Tentang Publikasi Ilmiah Jadi Perguruan Tinggi Diarahkan Untuk Mendorong Kelaksanaan Publikasi Ilmiah Pada Mahasiswa Dalam Surat Tersebut Tertera Bahwa Lulusan Program Sajannya Harus Menghasilkan Makalah Artikel Artikel Yang terbit Pada Jurnal Ilmiah Tapi Memang Tidak Dijelaskan Jurnal Ilmiah Serta Atau Serta Satu Atau Yang lainnya Ya Yang pasti Sebetulnya Sudah ada Arahan Bahwa Alangkah Baiknya Kalau Mahasiswa Sudah Menerbitkan Artikel Jurnal Begitu Dan Alangkah Baiknya Juga Kalau Berkolaborasi Dengan Karena itu Akan Meningkatkan Kementerian Dosen juga Baik Mohon izin Ini adalah Produk saya Ada Lima Exempel Mungkin Nanti Akan Saya Manahkan Untuk Dibagikan Pada acara ini Ini Isinya Adalah Langkah Langkah Menulis Artikel Bagi Mahasiswa Langkah 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 Ini Ketika Dijabarkan Adalah Literature Resort Abstract Tesis Or Reference Tempat Submit Announcement Dan Ini Ketika Disatukan Menjadi Latansa Alhamdulillah Latansa Ini Dibantu Oleh Banyak Pihak Saya Tidak Mencetakan Ini Terima Terima Kasih Sekali Saya Ucapkan Ketua Bapak Rok Alek MPD Selah Validator Ahli Saya Yang Telah Memberikan Masukan Dan Saran Untuk Jadinya Buku Ini Terus Kemudian Saya Terima kasih Ibu Doktor Hindun MPD Yang Sangat Membantu Saya Menemui Menemui Saya Sampai Akhirnya Jadi Dan Juga Saya Sangat Terima Kasih Pada Bapak Doktor Juden Muspah Yang Juga Merupakan Salah Satu Validator Expert Saya Yang Memberikan Banyak Sekali Ilmu Dan Masukan Baik Bapak Ibu Hadirin Mahasiswa Yang Berhadir Apa Langkah Langkah Menurut Artikel Yang Disebut Latansa Latansa Itu L-nya Pertama Dalam Literature Research Apa Itu Literature Research Dalam Melaksan Studi Pustaka Peneliti Harus Menggunakan Data-data Yang Akurat Susun Secara Runut Dan Sistematis Dan Berdasarkan Telah Pustaka Setelah Terkumpul Data Peneliti Harus Menggunakan Organisasian Dan Pengonsetan Pengelompokan Data Dan Penyuntingan Konsep Kembali Jadi Aplikasinya Pada Literature Research Ini Mahasiswa Kita Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Mahasiswanya Berkolaborasi Untuk Menulis Artikel Bisa Kuantitatif Bisa Kualitatif Kalau Memang Dari Makeri Yang Sudah Ada Tajian Pustaka Seperti Itu Nah Mahasiswa Itu Kita Arahkan Untuk Membuat Matrix Matrix Literature Research Misalkan Kita Sebagai Dosen Penyarot Penelitian Saya Misalnya Di bidang Bahasa Indonesia MI Jadi Penelitian Saya Itu Terkait Dengan Pendidikan Bahasa MI Itu Untuk Menjadi Guru Besar Memang Memang Harus Roadmap Itu Harus Jelas Misalkan Dosen IPA Biologi Tapi Nanti Penelitian Tentang IPA Yang Umum Yang Tentang Biologi Nanti Katanya Mengurangi Penelajian Walaupun Saya Belum Sampai Tahap Itu Jadi Kita Sudah Membuat Penelitian Dulu Terus Kemudian Mahasiswa Kita Diminta Untuk Membuat Metric Penelitian Caranya Dengan Mereka Diminta Untuk Searching Mendownload 25 Minimal Artikel Jurnal Bisa Dari Google Scholar Dan Bisa Juga Dari Yang Internasional Itu Dari Springer Yang Saya Cermati Yang Saya Agak Miris Bahwa Kita Universitas Win Jakarta World University Nah Kita Untuk Memenuhi Syarat Sebagai World University Itu Kita Harus Punya Data Data Perpustakaan Yang Melanggan Melanggan Melanggar Ini Apa Bu Loli Ada Nggak Di sini Bu Loli Kalau G-Store Springer Ebsco Itu Apa Namanya Jadi Di Win Jakarta Itu Informasi Yang Saya Dapat Memang Melanggan Semua Itu Untuk Menunduh Artikel Secara Gratis Itu Sebetulnya Win Jakarta Bayar Bayarnya Ratusan Juta Hampir 100 Juta Tapi Alangkah Mirisnya Ternyata Mahasiswa Kita Bahkan Dosen-dosennya Pun Belum Memanfaatkan Dengan Maksimal Yang Namanya Ebsco J-Store Springer Mungkin Bisa Dilakukan Penelitian Berapa Masih Yang Mengunduh Dari J-Store Springer Yang Kita Langgan Itu Yang Saya Miris Dan Akhirnya Untuk Saya Pribadi Saya Menugaskan Mahasiswa Saya Untuk Membuka Springer Ebsco J-Store Dan Banyak Yang Di Perusahaan Yang Kita Punya Untuk Menjadi Penguat Menjadi Literatur Research Bagi Penelitian Mereka Selanjutnya Terus Kemudian Nanti Dituangkan Kedalam Matrix Matrix Isinya Nama Judul Penulisnya Terus Kemudian Judul Artikelnya Dan Kemudian Temuan Yang Dia Baca Temuan Hasil Yang Dia Baca Kalau Misalkan Memang Minimal Abstrak Ya Udah Abstrak Jadi Mereka Sudah Punya Banknya 25 Itu Minimal Dan Untuk Satu Artikel Itu Aplikasi Dari Literature Research Memang Untuk Yang Semester Awal Masih Berat Seolah 25 Artikel Itu Kurang Terlalu Banyak Padahal Kalau Kita Buka Google Schooler Saja Itu Satu Tema Misalnya Tentang Moderasi Beragama Itu Banyak Sekali Asalkan Kita Mau Membaca Dan Akhirnya Mungkin Saya Memaksa Dengan Pernugasan Untuk Mereka Meningkatkan Daya Baca Meningkatkan Daya Kudus Mereka Untuk Mencari Terus Kemudian Membaca Karena Membuat Artikel Itu Tidak Bisa Kopi Pasti Mereka Juga Harus Memparafrase Kutipan Itu Sampai Nanti Ada Tingkat Lagiasi Yang Terjadi Mungkin Kedengerannya Agak Sulit Tapi Modul Ini Nanti Ada Panduannya Terus Kemudian Ada Pengajarannya Ada Evaluasinya Misalkan Mereka Kurang Di Bagaimana Mereka 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 Akan Tahu Oh Ini Saya Kurangi Disini Nanti Saya Tingkatkan Disini Jadi Modul Ini Khusus Untuk Langkah-langkah Menulis Artikel Dan Alurnya Sampai Publikasinya Baik Kemudian Ada Abstrak Yang Kedua Ini Saya Sebut Langkah Yang Kedua Walaupun Ada Peneliti Lain Yang Menyatakan Bahwa Abstrak Itu Terakhir Bukan Di Awal Tapi Ketika Saya Mengajarkan Masih Sosaya Membuat Artikel Maka Abstrak Itu Menjadi Miniatur Artikel Karena Abstrak Itu Harus Representatif Harus Menyampaikan Ada Lantai Belakang Perlipian Sedikit Terus Kemudian Metodenya Apa Hasilnya Kemudian Disampaikan Sedikit Terus Kesimpulannya Semuanya Secara Objektif Dan Ringkas Dan Sesuai Dengan Yang Ditentukan Misalnya Hanya 200 Kata Seperti Menentukan Tujuan Penelitian Dan Sebagian Seterusnya Akhirnya Mahasiswa Tahu Oh Ini Yang Saya Lakukan Setelah Ini Misalnya Minggu Pertama Dia Mumpulin Tugas Minggu Kedua Membuat Abstrak Membuat Semacam Rangkaian Atau Rencana Ini Artikel Yang Mereka Buat Seperti Ini Walaupun Nanti Ketika Mau Disubmit Abstrak Itu Direvisi Lagi Apakah Ini Sudah Sesuai Apakah Ini Sudah Bagus Lalu Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Fesis Sebetulnya Ini Nanti Menyesuaikan Dengan Gaya Selingkung Dari Setiap Jurnal Tapi Paling Tidak Mahasiswa Kita Kita Arahkan Untuk Membuat Dulu Pendahuluan Pembahasan Dan Penutup Dan Diperkenalkan Juga Bahwa Untuk Jurnal-Jurnal Yang Berbahasa Asing Itu Kebanyakan Depannya Itu Introduction Method Result Dan Discussion Dan Sekali Lagi Saya Katakan Boleh Menggunakan Kajian Pustaka Tidak Mesti Harus Penelitian Yang Itu Memang Setelah Skripsi Baru Dilakukannya Kalau Masih Perpuliahan Memang Meser 5 Itu Boleh Dengan Mendalami Satu Materi Dan Kemudian Mencari Hasil Penelitian Yang Terkait Dan Mengusungnya Dalam Artikel Seperti Itu Dan Untuk Pendahuluan Pun Dibahas Juga Di Modul Ini Pendahuluan Isinya Apa Yang Seperti Apa Dan Cara Membuat Penutup Itu Bagaimana Membuat Penutup Seperti Menutup Fidato karena penutup itu seharusnya bisa merangkai dari awal sampai akhir tapi dia simple terus kemudian all reference, minggu berikutnya setelah mereka sudah mempelajari semua materi yang sebelumnya latihannya adalah mereka membuat daftar pustaka yang kalau disini dikatakan harus benar-benar selektif, artinya diseleksi lagi apakah artikel ini bagus, sesuai masih relevan atau tidak, seperti itu apakah masih ada artikel yang lebih relevan, lebih kuat, seperti itu dan utamanya adalah penggunaan reference manager, biasanya saya menggunakan mendeley, jadi mahasiswa itu setelah mengunduh artikel-artikel sebagai penguat, nah itu dimasukkan ke reference manager mendeley, boleh Zotero boleh yang lain tapi saya menggunakan mendeley dan kemudian mereka belajar mengaplikasikannya kalau kita tidak kondisikan untuk mereka mengunduh reference manager ini mungkin mungkin juga mereka kenal juga enggak gitu ya walaupun sebetulnya harusnya memang sudah terbiasa dengan ini lalu kemudian need a template sebetulnya saya inginnya need of editing tapi memang ada beberapa masukan mid editing itu terlalu berat tapi memang yang saya masukkan itu bukan hanya template tapi juga ada typo gitu sesuaikanlah dengan gaya selengkung jurnal yang dituju jadi mereka harus dulu mendownload template-nya setelah menentukan menentukan jurnal mana nih yang mau dituju jadi saya mau share sekitar 100 jurnal dan mereka dibagi-bagi siapa yang submit kemana nah terus kemudian mereka menyesuaikan tulisan sesuai dengan format yang diminta atau gaya selengkung yang diminta di dalam template jurnal itu nah terus kemudian terakhir adalah submit nah submit itu mereka mulai belajar dari membuat akun boleh juga kita sebagai dosen ada belajar disana tapi disini belum lanjut aja ya jadi mereka itu memperkenalkan pada artikel jurnal dan mungkin juga media masal dan juga memperkenalkan isi chair untuk conference internasional karena bagaimanapun juga kalau mereka akan diisi mereka akan bertemu dengan konferensi internasional cara membuat isi chair itu mungkin hal yang baru buat mereka kondisikan untuk mereka berkenalan dengan isi chair terus kemudian yang saya tahu kalau idinya dari kita terus kemudian kita yang mengarahkan begini-begini itu nama pertamanya itu adalah nama dosen tapi kalau mereka yang berelitian mereka yang idik dari mereka semuanya dari mereka kita hanya mengini itu kita sebagai dosen sebagai nama kedua dan nanti memang aranya kepada ketatuan kita menyasarnya kepada jurnal yang sudah terindeks gitu ya terus ini kemudian announcement announcement itu sebetulnya dalam laka-laka ini adalah melakukan korespondensi dengan redaktor atau kemudian merevisi jika harus direvisi kemudian mengirim terulang hasil revisi nah disinilah mahasiswa akan bertanya kepada dosen ini gimana di korespondensi seperti ini nanti kita arahkan lagi silahkan karena berkolaborasi jadi diarahkan mahasiswanya dan sampai dapat OOE kalau bisa seperti itu jadi kita produktif terus mahasiswa juga produktif dan rating kita juga selalu untuk modul ini sudah dihatikan karena memang ini syarat saya lulus kuliah kemarin dan ini adalah produk pembelajaran dilakukan secara PJJ tapi kalau nanti sudah pembelajarannya luring atau dikelas itu ini akan dicetak ini ada beberapa kersi cetaknya mungkin akan saya selamat saya serahkan kembali kepada moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Doktor Lu Alhamdulillah sudah tiga pemateri yang menyampaikan paparannya pada kesempatan hari ini maka kita mungkin akan memperpanjang sedikit waktu ya Ibu Neneng Nurjana mohon izin kira-kira mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ini sehingga mungkin masih bisa kita berikan tanggapan sedikit yang pertama ini sebelumnya saya mau bertanya Prof Arono apakah bergabung dengan kita lagi atau sudah apa namanya fokus kepada sidang Bu Neneng sudah sudah mas sudah oh Arono baik Alhamdulillah terima kasih Prof Prof yang pertanyaan pertama saya kira Prof Arono yang berkompeten untuk menjawab mengenai hal ini ada pertanyaan dari Taneji dari Bapak atau Ibu Taneji ini mengenai bagaimana kedudukan bahasa Indonesia bila diperbandingkan dengan bahasa Melayu yang baru saja diusulkan sebagai bahasa resmi atau bahasa kedua ASEAN oleh Perdana Menteri Malaysia saat berkunjung ke Istana Negara bertemu Presiden Jokowi padahal beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti tentang kajian politik bahasa justru bahasa Indonesia yang dianggap lebih mudah untuk dipelajari ini yang ingin didorong menjadi bahasa di ASEAN mohon tanggapannya Prof Arono ya baik terima kasih Pak Mama Sidik ya walaupun di luar dari materi kita tapi ini isu mutakhir yang kita cermatisan ini seperti yang disampaikan oleh Bu Elvi tadi ya kemarin juga kita membahas topik ini juga artinya kalau kedudukannya untuk bahasa Indonesia yang harus kita ingat secara historis filosofinya sehingga dia menjadi bahasa Indonesia 28 Oktober 1928 artinya kita sudah bersumpah sebagai warga negara bahwa kita menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia apa yang terjadi ketika kita mengakui lagi bahasa Melayu berarti kita turun dari tahun 1928 nah kalau kita berbicara kedudukan otomatis kita lebih tinggi dibanding bahasa Melayu secara penggunaan baik di Indonesia maupun di Asia ditambah juga dengan penutur ya penutur jadi penutur kita untuk bahasa Indonesia itu tidak hanya sekadar bahasa Melayu tetapi semua bahasa multikultural yang ada di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia apalagi tadi Bu Elpi sudah menyampaikan tidak hanya sekadar di Indonesia tingkat Asia saja pemelajar BIPA itu tetapi sudah 52 negara lebih yang mengembangkan pemelajaran BIPA apalagi sekarang ini di pusat bahasa menggalakan pegiat dan pengajar BIPA tidak hanya sekadar di dalam negeri dalam bentuk daring tetapi pengajar-pengajar kita sudah pergi langsung istilahnya kita sekarang memang tahun 2009 itu secara undang-undang juga kita sudah kuat bahwa salah satu pasal mengenai bahasa dan bendera kita sudah menginternasionalkan bahasa Indonesia sampai hari ini kita mengembang misi untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia nah seperti yang kita tahu hal itu tidak terjadi dengan bahasa Melayu atau disebut dengan bahasa Melayu Nusantara begitu nah itu kalau berdasarkan penutur dan historisnya begitu juga dengan kebijakan kebijakan terhadap bahasa Indonesia secara digital secara kesiapan kamus juga dengan piranti-piranti alat tes bahasa Indonesia kita sudah memiliki hal itu jadi jauh secara kedudukan kita lebih tinggi dan kita lebih siap untuk internasional bahasa Indonesia tidak hanya sekadar di ASEAN saja tetapi di dunia begitu Pak Muhammad Sidiq Alhamdulillah kita harus semangat harus semangat berarti kita harus semangat lagi mengembangkan inovasi pembelajaran ke bahasa Indonesia ke seluruh dunia begitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih Prof Arono atas tanggapannya mungkin dari Ibu Elvi atau Ibu Lu ada tanggapan mengenai hal yang sama Ibu Elvi mungkin terlebih dahulu terima kasih saya yang kayak gini aja gak kepikir belin berarti di sini live baik silahkan Bu Elvi ya saya pikir yang dijelaskan oleh Prof Arono tadi sudah sangat jelas sudah mewakili dan satu lagi mungkin sedikit saja ini alasan subjektifitas saya orang Indonesia itu kan penduduknya banyak paling banyak penduduknya dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara makanya wajar kalau bahasa Indonesia itu wajib dijadikan sebagai bahasa kedua sebagai bahasa resmi untuk bahasa pengantar baik itu untuk perdagangan untuk politik dan bahasa resmi untuk di forum Asia Tenggara jadi dari jumlah penduduknya yang banyak itu alasan subjektifitas yang lain-lain sudah sangat dijelaskan oleh Prof Arono baik terima kasih Ibu Elvi Bu Lulu ada tambahan? mungkin sedikit cerita saja bahwa sebetulnya bahasa Indonesia itu juga dikuasai juga oleh orang asing misalkan kalau teman-teman ada yang mengumrah umroh itu penjual-penjualnya juga menggunakan bahasa Indonesia bagus-bagus gitu ya beli murah-murah kita harus bangga dan lagi-lagi kalau saya memang mengkondisikan untuk mahasiswa saya belajar memparafasa itu adalah belajar bahasa Indonesia jadi mereka dipaksa untuk praktik mempelajari bahasa Indonesia yang benar membuat kalimat yang efektif kadang-kadang karena kita sudah terbiasa menggunakan bahasa yang sahabat itu kan besti sekarang ya besti gitu kan malus keluar itu mager gitu tapi mereka harus kita pengisikan terus untuk ketika memparafasa untuk kebutuhan karya ilmiah mereka ya mereka harus lihat lagi ke KBBI-nya lihat lagi ke apa cara menyampaikan sesuai dengan SPOK gitu seperti itu mungkin sedikit baik terima kasih saya mau nambahkan sedikit berita minggu lalu saya baca pemerintah Malaysia itu sekarang sangat khawatir kepada anak-anak mudanya generasi-generasi muda Malaysia dimana mereka lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia ya dengan dialek dialek seperti di film film layangan putus itu mereka tidak mau lagi mereka itu gengsi untuk berbahasa Melayu nah itu artinya apa bahasa Indonesia lebih mereka cintai dari bahasa Melayu dan kemudian ya pengalaman saya juga beberapa kali ke Malaysia orang-orang Malaysia itu cenderung menyembunyikan aksen Melayunya kalau mereka tahu kita orang Indonesia mereka berupaya dengan sangat untuk menyamai kita dalam berbahasa Indonesia terutama dengan dialek-dialek anak-anak mudanya sekarang jadi itu kekhawatiran pemerintah Malaysia sekarang itu Pak Sidik oh berarti ya terima kasih Bu Elfi berarti mungkin kunjungan Perdana Menteri ini dalam upaya kekhawatirannya Pak Mama Sidik menambahkan menguatkan Bu Elfi dari pembicaraan pangkar pendidikan bahasa salah satu Pak Profesor Dr. Kamerud kemarin itu dengan bijak penggunaan bahasa di Asia itu seperti perahu kapal kapal besarnya itu adalah Indonesia tapi kapal itu akan tenggelam kalau tanpa ada kapal-kapal kecil artinya secara apa ya secara yuridis mereka sudah mengakui walaupun kata Pak Kamerudin itu dia akan banyak dibenci oleh orang atas kebijakan itu tapi itulah yang realitanya begitu Pak Muhammad Sidik terima kasih Prof Alhamdulillah ini apa namanya kabar-kabar ini harusnya semakin meningkatkan sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia dan kita tularkan kepada para peserta didik kita baik di perguruan tinggi di sekolah tentang kecintaan terhadap bahasa Indonesia ini karena bahasa Indonesia ini secara de facto sudah internasional sebetulnya ya tinggal apa namanya pengakuannya saja kira-kira baik kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya sudah ada pertanyaan dari Bapak Doktor Bambang Pak Doktor Bambang mau langsung saya lihat kameranya aktif mau langsung bertanya silakan Pak terima kasih Pak moderator Mas Sidik makan kelapa bercampur gula gulaan puasa banyak timpun suri Alhamdulillah terima kasih sudah terkira bergabung dalam belajar berinovasi Alhamdulillah Prof terima kasih Prof atas waktunya juga bisa terserahkan Prof Arono dulu kemudian langsung saja Ibu dan Prof apakah ada konten khusus yang digunakan di dalam pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang dilaksanakan itu hanya 2 SKS sementara saya mencoba mencoba mengelaborasi dari beberapa materi karena hanya singkat 2 SKS maka saya gunakan beberapa materi yang menurut saya itu konten yang digunakan sangat perlu melalui karena saya mengingat mereka adalah seperti penulis pemula dari SMA kemudian menjadi mahasiswa ini kalau dari penelitian seperti yang disampaikan Ibu Luluh dan Ibu FB tadi belum nyampe saya kira gitu kemudian saya mencoba membuat satu kontennya itu adalah pendahuluan itu tentang fungsi bahasa mulai dari sejarahnya kemudian diksi kebutuhan kata struktur kalimat kalimat efektif konstruksi paragraf pengembangan surat murah bahkan sampai dengan kerangkan menulis yang dia membuat satu karya tulis atau artikel nah apakah ada di Bapak Ibu barangkali punya konten khusus khusus bahasa Indonesia yang diajarkan di perbuatan tinggi itu yang pertama yang kedua bagaimana untuk memasukkan juga jibah bela negara yang dimasukkan juga ke bahasa Indonesia tadi kebetulan juga saya mendapat kesempatan oleh pusat bahasa di Kementerian Pendidikan Pembelian Pendidikan Waktu itu saya pernah mencoba juga membahas satu modul yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesia yang akan mengajar bahasa Indonesia di perbuatan negara hingga saat ini itu sudah 92 negara 92 negara bahkan lembaga ada 325 bahkan guru yang mengajarkan bahasa Indonesia di negara lain adalah sudah berjumlah 734 guru kemudian untuk pemelajar yang belajar bahasa Indonesia orang asing itu sudah 69.659 nah ini belum yang saya tambah di tempat kami itu saya mengajar tiap hari adalah siswa saya orang-orang mancanajara apakah ada metode khusus yang digunakan di dalam mengajarkan metode pembelajaran siswa mancanajara yang mulai betul-betul 0 sehingga akan ikut belajar di Indonesia baik demikian Pak Siti mohon maaf terima kasih ya terima kasih Pak Dr. Bambang Alhamdulillah silahkan siapa terlebih dahulu yang ingin menanggapi Prof Arono silahkan Prof baik terima kasih Pak Bambang salam penang Pak dari Bungkulu terima kasih atas sharingnya ya berbagi informasi Bapak sudah melakukan ya apa yang kita bicarakan disini ya Bu Luluh dan Bu Elvi artinya teman-teman disini pada prinsipnya sudah berinovasi ya apa yang kita harapkan bersama demi peningkatan kualitas prodi dan profesional kita dan pendidikan pasien Indonesia baik mengenai mata kuliah umum tadi ya Pak Bambang ya memang kalau untuk yang terbaru itu 2020 kemarin Pak Bambang ya itu tidak dua lagi tetapi tiga tiga SKS tiga SKSnya itu apa bagi buruan tinggi yang patuh ini ya Pak Bambang yang patuh akan kebijakan tapi yang tidak tetap dua saja jadi yang tiga itu satu itu konseptual sifatnya teori dan dua itu praktik nah artinya kalau saya lakukan itu di Universitas Bunggulu satu SKS itu tetap muka lalu dua SKS itu praktik terkontrol tetap muka juga tapi kalau kita misalnya ada kesibukan atau selain sebagainya itu dilakukan dalam bentuk daring artinya melalui learning atau melalui seperti ini Pak Bambang mohon berbagi informasi tapi ini belum apa ya terikor dulu tidak untuk umum karena ini belum diterbitkan kita punya ini untuk apa ya menunjang kegiatan yang dua SKS itu jadi kita ada semacam kalau di sekolah namanya LKPD ya Pak Bambang kalau kita di perguruan tinggi namanya itu PPLKM panduan praktik lembar kerja mahasiswa karena PPLKM ini MKU wajib ya MKU wajib sama dengan kewirausahaan jadi memang harus punya panduan praktik lembar kerja mahasiswa ini sudah kita susun ini payungnya secara rumpun ilmu umum jadi bahasa Indonesia yang bisa diterapkan untuk program studi tetapi diharapkan pengembangannya nanti itu lebih pada spesifik misalnya bidang hukum bidang kesehatan memang diharapkan demikian supaya lebih berdaya guna apa yang kita berikan kepada mahasiswa apalagi ini kegiatan berbahasa secara praktis sehingga betul-betul berasa keilmuan yang kita berikan Bapak Ibu itu untuk di perguruan tinggi terus pertanyaan yang kedua tadi Pak Bambang apa tadi tentang BIPA kalau tidak salah yang kedua tadi tentang saran dimasukkannya Bila Negara itu adalah tentang BIPA bagaimana seperti itu oke ini mungkin disini ada teman-teman juga saya juga belajar makanya kita banyak sharing dengan teman-teman melalui daring ini ataupun tempat kita mengajar di tempat lain seperti disini ada Bu Neneng Nurjana Bu Neneng ada disini Bu Neneng hadir Pak oke di Bu Neneng kebetulan kita tim di apa ya UPN kemarin dengan BIPA Universitas Pembangunan Nasional Fitran Jakarta itu kita betul-betul apa ya secara kolaborasi secara kelompok integrasi untuk merumuskan memang diharapkan demikian jadi dosen MKU itu mempunyai konsep yang sama pemahaman yang sama apa yang diharapkan perubahan tinggi tidak berjalan sendiri-sendiri nah itu yang saya lihat pelajaran yang diterapkan di Universitas Pembangunan Nasional Jakarta kita artinya mengikuti instruksi pimpinan dan menerapkan bagaimana itu case study itu berbasis kasus itu bisa diterapkan di RPS jadi tergantung perubahan tinggi jadi ada dua yang kita sampaikan tadi Pak Bambang bisa proyek base learning dengan kasus nah untuk materi mata kuliah seperti Bahasa Indonesia itu lebih ke kasus sebenarnya karena untuk proyek base learning apalagi MKU itu kesulitan kita walaupun nanti ada yang proyek base learningnya itu pada luaran atau tugas akhir tetapi kalau di Prodi itu memang bobot persentasenya itu memang harus banyak proyek base learning seperti sintaksis misalnya semantik itu mungkin case case study tetapi kalau pengembangan bahan ajar ICT itu sebaiknya memang proyek base learning begitu Pak Bambang yang kita lakukan belajar dan bergantungan lain itu ya Bu Nenek juga ada di sini mungkin nanti bisa menambahkan terima kasih Pak Sidik baik terima kasih Pro mungkin ada tambahan atau tanggapan dari Bu Elvi dan Bu Lulu terkait pertanyaan dari Pak Doktor Bambang saya tambahkan sedikit saja karena Prof. Aruna tadi sudah menginggung benar Pak Bambang kami di PBSI juga memakai SKS-nya 3 SKS baik itu untuk membelajaran bahasa Indonesia di jurusan kami sendiri maupun bahasa Indonesia layanan di seluruh UIN jadi kami sudah memakai 3 SKS dan produk luarannya Pak selalu nanti mahasiswa diminta untuk menulis di media masa baik itu media masa online ataupun yang media masa cetak tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan dan dosen-dosen kami sangat aktif Pak untuk untuk membuat mahasiswanya menulis terutama di sini saya lihat video itu sangat luar biasa menulisnya dimana-mana dan beliau juga selalu mendorong mendorong mahasiswa untuk menulis di surat kabar sebagai tugas akhir kemudian apa saja tadi yang diajarkan di perguruan tinggi di PBSI itu saya pikir sama tadi saya sudah menyinggungnya di dalam presentasi saya itu ya ada sebentar mungkin saya presentasikan sebentar halo soal saya terdengar ya terdengar bu silahkan tadi terpause nah itu ada fungsi dan ragam bahasa ejan baku kutipan catatan kaki dan bibliografi diksi kelimaan efektif paragraf penalaran rencanaan karangan konvensi naskah dan penyuntingan serta resensi nah tadi sudah saya jelaskan disitu pak nah kemudian untuk bela negara kalau saya lebih aplikatif menjelaskannya seperti yang saya katakan tadi saya selalu menimbulkan saya selalu mendorong mahasiswa untuk menimbulkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia yaitu bagaimana caranya di dalam setiap mata kuliah saya saya meminta mahasiswa untuk berdiskusi menyampaikan presentasi kelompok dalam bahasa Indonesia yang baik jadi tidak ada dialek-dialek kedaerahan misalnya pakai in-in saya akan presentasi in nah itu tidak boleh kalau di kelas saya jadi mereka akhirnya terlatih kemudian apalagi saya biasanya juga memberikan tugas terutama untuk mata kuliah keterampilan minimak atau pembelajaran minimak untuk bela negara ini saya menugaskan mahasiswa saya untuk menyimak berita-berita berita-berita yang bersifat hoax dan yang tidak kan banyak sekali itu hoax yang beredar itu Pak karena yaitu tadi karena literasi kita yang minim di Indonesia itu memang menduduki peringkat ke 60 dari 61 bahkan menurut Pisa itu 62 dari 70 karena lemahnya literasi bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk membaca nah itu salah satu bentuk bela negara saya Pak jadi kan ada misalnya berita pemilihan presiden kemarin yang ada isu-isu PKI dan segala macam kemudian yang terbaru misalnya tentang vaksin yang banyak orang tidak mau divaksin yang katanya ada B2 di dalam vaksin nah saya tugaskan mahasiswa saya untuk mencari dan membandingkan berita itu tersebut itu hoax apa tidak dan bukti-buktinya apa jadi saya menugaskan mereka untuk mencari di media online yang bisa ditanggung jawabkan misalnya ditanggung jawabannya seperti apa yang mempunyai sistem redaksional yang lengkap ada PIMRED-nya ada alamat email kalau ingin membuat keluhan dan segala macam dan itu salah satu bentuk bela negara saya oke baik terima kasih terima kasih Bu Dr. Elfi tadi ada pernyataan bahwa literasi kita itu rendah tadi ya Bu nah ini terkait dengan pertanyaan terakhir yang bertanya dari Pak Muhammad Syukur mengapa orang Indonesia begitu rendah minat membaca dan menulisnya kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia ini mungkin mulai dari sekolah gitu ya nah karena Bu Luluh ini PGMI saya kira kita beri kesempatan untuk lebih dahulu menjawab silahkan Bu Luluh baik terima kasih Pak Dr. Siddiq kembali kepada learning outcome di Prodi PGMI salah satunya menjadi peneliti konsultan selain menjadi guru memang skripsinya pun sudah mengarah kepada bagaimana meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar atau di MI seperti itu dan untuk penugasan-penugasan pun juga terkait dengan itu kemudian kita juga selain itu mempelajari metode-metode atau bagaimana cara strategi mengajarkan misalkan dongeng kepada sekolah dasar itu mohon maaf karena saya dari PGMI jadi ruang-ruang saya adalah sekolah dasar jadi kita mempelajari bagaimana metode atau strategi pembelajaran untuk mendongeng terus mengapresiasi drama puisi kantun seperti itu mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Elvi Baik Bu Elvi mau menambahkan silahkan Bu Elvi iya sebenarnya juga ada penelitian kalau saya baca katanya sebenarnya masyarakat Indonesia ini bukannya tidak mau membaca tetapi karena keterbatasan keterbatasan akses untuk bacaan tersebut makanya anak-anak itu jadi kemales untuk baca saya mempunyai contoh di Sumatera Barat itu ada namanya Bukit AC itu ada Pak Yusuf Zalkawe dia penggiat literasi yang luar biasa bahkan sering meroboh koceknya untuk membeli buku-buku untuk anak-anak di situ dan ternyata setelah ada banyak buku anak-anak itu jadi asik jadi asik untuk membaca dan mungkin kekurangan kita sebagai orang Indonesia kita tidak terlalu banyak mendistribusikan buku-buku ke daerah-daerah dan itu yang membuat anak-anak jadi malas membaca dan mungkin juga satu lagi saya pikir adalah mahalnya harga buku kalau saya mengajak anak saya ke toko buku itu saya deg-degan karena buku itu paling murah harganya 30 ribu itu paling murah dan anak saya kalau sekali ngambil buku enggak kira-kira itu kadang-kadang 10 buku tapi yaudah saya sudah buat komitmen untuk mau membelikan buku yang memang bagus dan pantas untuk dibaca oleh seumur mereka dan kemudian kenapa juga bangsa Indonesia ini katanya malas membaca mungkin kalau kita lihat dari sejarah teknologi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terloncatkan dari teknologi dari televisi maksudnya dari teknologi pembelajaran di sekolah langsung ke televisi itu di era Pak Harto itu ada satelit palapa sementara bangsa kita belum membudaya untuk membaca setelit palapa kalau tidak salah tahun 1972 ya Bapak Ibu ini diluncurkan oleh Presiden Soeharto saya belum lahir itu ya bangsa sudah Pak jadi dia terloncatkan dari masa belajar di sekolah langsung ke televisi jadi orang-orang asik membaca televisi satu lagi datanya adalah menurut survei di dunia dua per tiga penduduk Indonesia itu sudah memiliki smartphone atau sekitar 180 juta dari 270 juta nah dan itu menempatkan Indonesia sebagai negara keempat di dunia ia memiliki smartphone setelah China India dan Amerika jadi anak-anak itu asik untuk lihat smartphone dan ini memang dibutuhkan ketegasan dari orang tua termasuk saya sendiri harus membatasi jumlah jumlah waktu melihat smartphone karena kita sendirilah ya Pak Bambang tidak memungkiri kan kita lebih senang menonton karena ada media kan daripada membaca nah tetapi kalau sudah ada bacaan kita bisa larut bisa sampai subuh gak berhenti membaca jadi kira-kira ya itu semuanya bertanggung jawab dalam hal ini orang tua guru lingkungan ya pemerintah yang harus mendistribuhkan buku dengan harga-harga murah nah mungkin kita-kita sebagai penulis juga harus bisa meridokan buku-buku kita yang bisa diunduh dalam e-book ya atau dalam buku-buku digital untuk bisa dibaca oleh semua kalangan sekian Pak Sidik baik terima kasih Bu Doktor Elvi jadi bukan hanya sekolah saja yang bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi kita tetapi juga semua pihak ya kadang-kadang begini Bu begitu di kampus wah ini waktu SMA-nya gak benar nih bahasa pembelajaran bahasanya nih SMA-nya turun SMP-nya belum tuntas sampai ke PGMI itu ke Bu Doktor Lulu akhirnya ya saya kira ketika semuanya bertanggung jawab nanti apa namanya literasi di masyarakat kita akan lebih meningkat ya terutama pada saat di ranking oleh PISA tadi karena tidak ada yang tidak suka membaca mereka mungkin hanya belum menemukan buku yang tepat katanya begitu ya baik Prof Orono mungkin ada tambahan silahkan Prof ya terkait literasi berbicara literasi itu berbicara suatu problem manusia artinya disini masyarakat seperti yang disekali di sekolah begitu tapi kita patut terperangah dan apa ya yang kita hadapi di media sosial sekarang mungkin teman-teman melihat saya ketika melihat itu seolah-olah saya ini terlambat begitu mungkin teman-teman melihat itu lalah lalah ya lalah kalau kita baca profil orang tuanya apa yang terjadi jadi ketika dia dari janin sampai dia lahir dia tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan total artinya dengan yang baik walaupun anak itu tidak bisa berbicara jadi saya terperangah artinya terlambat karena anak saya sudah melewati itu jadi untuk teman-teman yang belum mulailah dari literasi keluarga kita sendiri dari dongeng jadi memang kita itu diawali dengan dongeng dengan dongeng informasi meta-analisis atau hipotesis input yang masuk di dalam memori dia dia akan keluarkan seperti pengalaman Poh Elvi tadi dia ingin tahu dia ingin memiliki ini itu karena hipotesis input yang di dalam pemerolehin bahasa sudah bagus begitu tetapi kadangkala yang terjadi di sekolah kita dituntut ini itu untuk membaca anak tetapi memang pemahaman dia belum ada itu sama dengan berbahasa kok tidak bisa menyimak ya karena selama ini menyimak di luar bukan bahasa Indonesia bahasa daerah yang dia terima makanya kita totalitaskan kondisi apapun mungkin berbahasa Indonesia kita sebagai guru bahasa Indonesia dosen bahasa tidak apa-apa di rumah biasakan itu mendengar dengan bahasa yang baik untuk situasi-situasi tertentu karena yang terjadi dalam pelan pelajaran bahasa pemerolehan bahasa itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan literasi lain begitu Pak terima kasih Prof Arono baik saya kira tiga pertanyaan tadi sudah ditanggapi oleh ketiga pemateri kita narasumber kita hari ini dan saatnya kita berada di penghujung sesi diskusi ini dan kita berikan semacam apa namanya wrapping up apa ya istilah wrapping up kesimpulan lah Prof ya saya kira kita mulai dari Bu Dokter dulu baru kemudian Bu Dokter Elvi dan diakhiri oleh Prof Arono silahkan Bu Dokter dulu baik terima kasih untuk kesempatannya bagi saya pribadi tidak boleh minder ya tidak boleh pesimis bahwa kenapa kita rendah kita seperti itu tapi terus kita cari solusi terus kita berusaha terus kita membuat pembelajaran yang enjoy yang asik sehingga siswa mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu merasa mencintai bahasa Indonesia mulai dari pembelajaran yang menyenangkan terus pembelajaran yang oke dan juga apresiasi sekecil apapun bentuk pencapaian mereka kita apresiasi sehingga mereka tambah cinta tambah bangga kepada bahasa Indonesia terima kasih Bu Dokter dulu kepada Bu Dokter Elvi silahkan kecintaan bahasa Indonesia tentu saja harus diikuti dengan inovasi pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri dan ini tanggung jawab yang berat sebenarnya bagi dosen dan sebagai dosen harus bisa menjadikan contoh atau panutan bagi siswanya misalnya bagaimana berketerampilan berbahasa yang baik bisa berbicara yang baik bisa menulis yang baik dan setelah kita memberikan contoh barulah kita bisa memuntut sesuatu dari mereka ya itu saja yang saya sampaikan terima kasih terima kasih Bu Dokter Elvi terakhir dari Prof Arora silahkan Prof ya baik guru yang profesional adalah guru yang mengenali potensinya mungkin itu saja Alhamdulillah terima kasih Prof baik Bapak dan Ibu sekalian hadirin sekalian yang berbahagia kita sudah sampai di penghujung sesi diskusi pada hari ini mungkin melebihi dari jadwal agenda kita di pukul 15 tapi saya kira kalau bersama kekasih itu 30 menit rasanya sebentar Prof jadi mohon maaf Pak Sidik saya ada door yang belum dibagikan oh iya ada door price baik berarti tiga penanya tadi sudah dapat door price-nya ya Bu Luluh ada Bapak Dokter Bambang Pak Dokter Bambang terima kasih sudah hadir dan dapat door price ini Pak kalau dikirim alamatnya ya Pak nanti saya kirim baik Pak nanti mohon di Japri Pak Pak Netia Bu Neneng mungkin bisa dibantu nanti kemudian yang kedua tadi ada siapa yang bertanya tadi Tanenji Tanenji Nenji kemudian juga yang ketiga adalah Pak Muhammad Syukur ada berapa Bu door price-nya lima oh lima baik nanti yang dua pilihan dari Pak Netia atau bagaimana Bu Luluh suaranya masih di ini mungkin saya ingin memberikan kenang-kenangan kepada Prof Arono dan DLP oh ya boleh Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih Bu Luluh ngasih banyak Bu Luluh kalau buku saya terbit yang baru saya juga kasih ke Bu Luluh Alhamdulillah inilah salah satu upaya meningkatkan literasi tinggal saya yang belum Bu Luluh Pak Sidik saya itu bagikan tautan dalam bentuk flip flip buku digital saya sudah izin dengan tim penulis dari Prof Subnial itu tentang menulis artikel jurnal internasional tiga buah buku mungkin teman-teman bisa undur disitu Alhamdulillah harus segera di safe chattingnya buat yang hadir sampai bertahan sampai akhir sesi ini ada door price banyak Masya Allah di bulan berkah ini kita dapat apa namanya ilmu juga dapat buku termasuk buku digital Bapak dan Ibu sekalian yang hadir peserta apa namanya diskusi dosen pada hari ini sudah ada tiga buku digital tidak tanggung-tanggung yang diberikan Prof Arono silakan di apa namanya simpan tautannya ada di kolom chat ya jadi jangan sampai begitu room ini ditutup kemudian kita kehilangan tautannya ini tautannya yang sangat berharga untuk kita semua terima kasih Prof Arono terima kasih Ibu Dr. Elvi dan juga Ibu Dr. Luil Magnun mudah-mudahan ilmu yang diberikan apa namanya paparan yang disampaikan menjadi keberkahan untuk Bapak dan Ibu dan juga menjadi jalan mendapatkan keriduan Allah SWT dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua disini amin ya Rabbul Alamin sebagai penutup ada pantunnya nih kembangkan layar seluas-luasnya menangkap angin menjelajah samudera terima kasih para narasumber yang mulia dengan bahasa Indonesia kita ubah dunia terima kasih saya Muhammad Siddiq mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang selama mendampingi sesi diskusi saya kembalikan kepada Ibu Neneng Nurjana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih terima kasih banyak Pak Siddiq ini terima kasih banyak ini Pak Siddiq ini kalau dibuat buku bisa jadi buku pantun ini Pak Siddiq bisa jadi buku pantun Bu Neneng bisa jadi penelitian iya betul betul jadi seminar kita ini kayak akan pantun sebetulnya proyek selanjutnya mungkin kita bisa membuat antologi pantun bersama ya Prof Arono Pak Muhammad Siddiq Bu Elvi dengan selesai sekali buk chapter terus pantun boleh antologi puisi cerpen saya kelas pembelajaran berbicara ketiga-tiganya sudah membuat pantun pantun pembuka dan penutup diselusi jadi sudah dikumpulkan ke saya semua wah mas keren-keren keren-keren ini pembelajaran kita jadi sangat menyenangkan ya begini ya Prof Arono ya tadi pembelajaran digital pembelajaran yang ramah dengan teknologi mengikuti arus zaman begitu ya mengikuti arus teknologi tapi juga menyenangkan ya ini kayaknya mimpinya akan segera terwujud ini amin amin insya Allah kita belum foto bersama Bu Neneng iya betul-betul baik sebelum kita akhiri diskusi ini mungkin ya baiklah kita mungkin akan berfoto bersama dulu sambil berfoto siapa-siapa boleh Bu Neneng ada Bu Kamiri ini teman kita teman kita Bu Elvi bergabung di ruang zoom Bu Neneng Bu Neneng Bu Neneng Bu Neneng Bu Neneng Jakarta semua selamat menikmati selamat menikmati Bapak Ibu terima kasih di sini sudah ada Pak Hafid halo Pak Hafid mungkin bisa membantu kami untuk memotret atau melakukan foto bersama halo Pak Hafid bisa ya ya baik Bu Neneng dari sini bisa dipoto bersama oke pandu ya Bapak Ibu semua slide 1 silakan yang paling manis 1 2 3 oke slide kedua silakan Bapak Ibu 1 2 3 silakan Bapak Ibu yang belum on cam ditampakkan kameranya ya saya ambil gambarnya untuk slide ketiga 1 2 3 slide keempat 1 2 3 dan slide terakhir luar biasa ini bertahan 100 orang lebih 1 2 3 iya ya sudah Bu Neneng terima kasih Pak Hafid ya sebelum kita menutup kegiatan ini akan ada pemberian sertifikat atau penyiraan sertifikat kepada narasumber kita kepada pembicara kunci kita dan kepada pembahas kita mungkin bisa dibantu panitia untuk menayangkan sertifikat kita sertifikat ini nanti akan diserahkan oleh Ibu Dekan FITK Ibu Doktor Sururin MAG oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam senang sekali mengikuti hari ini terima kasih Prof Arono terima kasih Bu Doktor Luilman dan juga Bu Doktor Evi sangat bagus sekali terima kasih Pak Sidik yang sudah jadi moderator ini perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan selain kita menambah pengetahuan wawasan dan juga menambah mitra menambah apa ya teman-teman untuk bisa saling mensupport bisa betul-betul agar pengembangannya inovasi pengembangan dan inovasi pembelajaran bahasa Indonesia baik itu terkait dengan konten maupun yang lainnya bisa berkembang dengan baik sekali lagi terima kasih yang pertama kepada Bapak Profesor Dr. Arono terima kasih senang sekali dan insya Allah akan ditindaklanjuti dengan kegiatan baik itu penulisan penelitian maupun yang lainnya kami senang sekali bisa berkolaborasi berkerjasama yang kedua kepada ini silahkan yang kedua kepada Ibu Doktor atau ini hanya oke baik kepada Ibu Doktor Elvi terima kasih sekali ini Masya Allah ceritanya sangat menarik sekali demikian juga yang ketiga kalau yang ketiga ini Doktor baru Prof Arono jadi masih fresh jadi yang terkesan di saya Bulu Likmang Melalui kegiatan-kegiatan pada mahasiswa pada saat internasional konferen kemarin ada berapa Bulu Likmang yang kemudian kita dibantu untuk didampingi agar bisa submit itu puluhan mahasiswa dan hari ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada yang berikutnya selain Bu Luluk oke ya Pak Sidik terima kasih Pak Sidik yang sudah mengantarkan diskusi ini dengan baik sehingga menjadi betah saya pun juga betah saya memilih disini daripada Zoom yang lain karena banyak Zoom hari ini akhirnya balik dan mohon maaf tadi saya sempat izin sebentar karena menghadap rektor dan ada kegiatan Ortala dan sebagainya akhirnya saya harus balik lagi ke sini walaupun dengan menggunakan HP karena ternyata laptop saya habis baik terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua dan untuk Prodi Bahasa Indonesia saya kira ini adalah kesempatan untuk terus mengembangkan diri karena saya salut dengan teman-teman Prodi Bahasa Indonesia yang apa ya yang Prodi Bahasa Indonesia yang betul-betul apa ya sangat bagus sekali untuk mengadakan kegiatan-kegiatan walaupun ini atas nama FITK Win Jakarta tapi peran Prodi Bahasa Indonesia sangat nyata disini terus berjuang terus beraktifitas terus apa ya meningkatkan kualitas bahasa Indonesia untuk ke dunia internasional terus terang saya sebenarnya malu karena seorang Indonesia tapi berbahasa Indonesia tidak baik dan benar saya jadi malu ketika tadi diingatkan oleh semua tapi ini adalah kesempatan untuk saling mengingatkan terima kasih Bapak Ibu semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Doktor Sururin M.A.G selaku Dekan FITK yang sudah memberikan dan menyerahkan sertifikat kepada pembicara kunci kita kemudian kepada narasumber dan kepada pembahas kita kali ini Profesor Doktor Arono MPD Doktor Ibu Doktor Elvi Susanti dan Ibu Doktor Kaluluk Ilmak Mun ya terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara diskusi dosen kali ini semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat yang sentiasa mengalir sampai nanti sebelum saya tutup acara diskusi dosen kali ini ada pantun penutup hari ini penuh dengan pantun ya kalau di rumah ada rendang Bu Elvi jangan lupa untuk berbagi kalau ada umur yang panjang Ibu-Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian boleh kita nanti kita berdiskusi lagi terima kasih mari kita akhiri acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 Terbi, Bodolong Bapak Ibu Terpantun Ibu-Ibu luar biasa moderatornya kalau seperti ini kita betas sampai sahur Ibu Halilah juga mau berpantun kayaknya iya silahkan tak mau miskin tak ingin kayak hidup sejahtera jadi kebiasaan cukup demikian acara di dos FITK moga dapat menambah wawasan kita Alhamdulillah Terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Prof Arono terima kasih terima kasih Bapak Ibu Elvi Bulu Tadi yang disana selain dapat doorprice datang ibu nenek iya iya betul jadi Bapak Ibu yang sudah bertanya mendapatkan doorprice dari Bulu dan mendapatkan juga tumblr dan nanti pemateri juga akan dapat ya Bu Halilah ya wow Alhamdulillah nanti juga dapat pasti dikembang mau dong mudah-mudahan nanti ada acara momen bisa kebembulu semua teman-teman amin L-nya kebembulu insyaallah nanti kita ada momen sebenar mudah-mudahan bisa kolaborasi kita ini Prof Aronani baca CV-nya keren banget ya menginspirasi profesor muda ya semua berkat teman-teman baik semua itu Ibu Ibu LV teman-teman semuanya doa anak yang soleh semua itu soleh-soleha amin amin oke insyaallah Pak Siddiq menyusul juga bu insyaallah amin amin insyaallah banyak kemudahan sekarang teman-teman sekarang lebih objektif jadi teman-teman kita lebih apa ya untuk akselerasi apapun bentuknya penelitian maupun simpanin publikasi sangat mengudahkan sekali sekarang tidak seperti dulu artinya untuk reviewer juga begitu tidak terlalu sulit kan artinya reviewer melet teknologi itu yang kita maksimalkan juga jangan reviewer yang harus dikunjungi yang susah ditemui bahkan WA-nya mungkin seminggu sekali susah itu ya ya Prof mudah-mudahan bisa menyusul guru besar amin kalau saya bulan puasa ini juga jadi guru besar konservansinya celana gak ada yang muat terima kasih ya Prof ya selamat terima kasih teman-teman izin Assalamualaikum Assalamualaikum